Huuu! Aura pembunuh Su Fang melonjak saat dia berdiri. Tiba-tiba, apa yang salah? Perisuan Sin, yang telah mencoba menerobos kemacetan, tiba-tiba berbicara dengan roh primordialnya. Keduanya mengolah Yin dan Yang, sehingga nasib mereka terhubung dan pikiran mereka sama. Dia merasakan niat membunuh Su Fang. Seorang teman lama sedang diburu musuh. Tidak masalah. Kamu bisa berkultivasi dengan damai. Su Fang berkata dengan jelas. Sesi kultivasi ini sangat penting bagi Dewi Suan Sin. Dia tidak bisa membuat hatinya goyah. Oleh karena itu, Su Fang tidak memberitahunya bahwa Suan Yin Tian sedang diburu oleh alam surgawi. Hati-hati, perisuan Sin mengingatkannya dan sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasinya. Su Fang melewati barisan dan tiba di depan bawahannya. Dia segera mengungkapkan aura dominannya. Ada musuh yang kuat, besiaplah untuk bertarung. Bawahannya langsung menjadi heboh, terutama Big Goblin yang kejam. Pada saat yang sama, dia menghubungi Roh Primordial II di lempeng darah iblis surgawi. Roh Primordial II, bisakah kita bertarung sekarang? Suara arogan Roh Primordial II terdengar. Aku sudah menelan separuh iblis malam. Roh Primordial ku bisa menghancurkan kaisar abadi biasa, tapi tubuh kaisar mayat agak lemah. Tidak masalah. Selain tubuh kaisar mayat, ada juga tubuh iblis penghancur di Benteng Demon Daun. Masih bisa digunakan. Tidak masalah jika rusak. Dengan dua tubuh setingkat kaisar abadi di tangannya, Su Fang tampak sangat percaya diri. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Para ahli dan Big Goblin memasuki alam transformasi krucibel. Komandan kecil lainnya dan para pembudidaya yang baru ditundukkan dibawa ke dalam botol kaisar besar musim semi kuning oleh Su Fang. Dia juga meninggalkan beberapa Big Goblin dan ahli untuk melindungi perisuansin. Hu. Su Fang langsung mengaktifkan kipas bulu dan terbang melintasi langit seperti meteor. Saat ini, dia sudah bisa mengaktifkan kekuatan penuh dari kipas bulu. Kecepatannya tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik seperti tetua agung. Pembangkit tenaga listrik alam abadi hukum surgawi mengejar mereka. Suan Yintian, Perili, dan lelaki tua lainnya melarikan diri dengan panik. Suan Yintian tampak putus asa dan napasnya kacau. Jenggot putihnya berlumuran darah. Jelas sekali dia terluka parah. Kalau tidak, dengan kekuatannya, kecepatannya tidak akan turun ke level yang sama dengan Perili. Orang tua dengan aura dunia lain dan anggun sedikit lebih lemah dari Suan Yintian, tapi dia masih seorang tetua yang kuat. Dia juga tampak terluka parah. Tiba-tiba, Suan Yintian berhenti dan berkata, kalian berdua bisa pergi dulu. Saya akan tinggal di sini dan menutupi retret kalian. Yang mulia bertanya dengan heran, bukankah Perili dari sekte meditasi Brahma mengatakan bahwa Sufang dan Peri Suan Sin ada di depan dan memiliki banyak ahli di bawah komando mereka. Mengapa saudara Suan berubah pikiran? Suan Yintian berkata dengan suara yang dalam, Sufang mampu menyelamatkan Suan Sin dari ras iblis. Keberanian dan kekuatannya luar biasa. Memang benar dia memiliki ahli yang kuat di sekelilingnya. Tapi kali ini, yang mengejar kita adalah yang abadi Kaisar Long Lingjun di bawah Kaisar Abadi Tian Ang, dan para elit dari domain abadi Dao Surgawi dan Sekte Matahari Putih Dao Surgawi. Bahkan jika saya mati dalam pertempuran, saya tidak dapat memimpin mereka kepada mereka. Jadi, setelah Suan Yintian mengetahui bahwa Peri Suan Sin telah diculik oleh ras iblis, dia segera bergegas dari Clear Sky Towsan Scroll Gate ke domain abadi Shen Lan dan menyerbu ke dalam turbulen abis. Siapa yang menyangka bahwa turbulensi spasial di zona robek akan dipicu oleh Kundiman dan menjadi semakin sulit untuk dilewati? Meskipun kekuatan Suan Yintian luar biasa, dia masih terseret ke dalam turbulensi ruang waktu ekstrateritorial. Setelah akhirnya melarikan diri dari turbulensi ruang waktu ekstrateritorial dan bergegas kembali ke dunia besar Ao Abadi, Suan Yintian yang kelelahan bertemu dengan ahli dari domain surgawi Dao Abadi, Long Lingjun. Pihak lain tiba-tiba menyerang dan Suan Yintian melarikan diri dengan luka serius. Dia melarikan diri ke tempat teman baiknya Tuan Piaoran. Long Lingjun mengikuti dan mengejarnya sampai ke void ini. Di tengah jalan, dia bertemu Perili. Dari Perili, Suan Yintian mengetahui keberadaan Su Fang dan Peri Suan Sin dan sangat gembira. Tetapi karena Tuan Piaoran adalah orang luar, Perili tidak memperlihatkan kekuatan penuh Su Fang. Dia hanya secara samar-samar memberitahu Suan Yintian bahwa Su Fang memiliki banyak ahli di bawahnya dan dapat menolak pengejaran domain surgawi Dao Abadi. Tiba-tiba, Suan Yintian khawatir dia akan membawa bencana bagi Peri Suan Sin dan tiba-tiba berubah pikiran. Tanpa menunggu Perili dan Master Piaoran membujuknya, Suan Yintian melepaskan auranya dan berbalik untuk membunuh ahli domain surgawi Dao Abadi. Perili dan Tuan Piaoran ragu-ragu sejenak dan mengikuti Suan Yintian. Bas! Dia sedikit mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan dan menggabungkannya dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan keberadaan Suan Yintian. Melihat tindakan Suan Yintian dengan jelas, Su Fang terkejut. Tidak baik. Lalu, Su Fang menunjukkan ekspresi bingung. Para ahli Heavenly Dao Immortal Domain sebenarnya mengepung Suan Yintian dan tidak berniat membunuh atau menangkapnya hidup-hidup. Sepertinya. Sepertinya mereka sedang menunggu sesuatu. Su Fang sangat terkejut. Setelah beberapa saat, dia melepaskan semua bawahannya dan memerintahkan mereka untuk mengepung ahli domain surgawi Dao Abadi di kedua sisi. Dia sendiri yang mendorong kipas bulu itu ke depan dengan seluruh kekuatannya. Kurang dari seratus mil jauhnya, Su Fang mengemudikan kipas bulu dan muncul di hadapan semua orang hanya dalam beberapa tarikan napas. Su Fang! Suan Yintian terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia berteriak dengan dingin. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi! Hasil! Lebih dari selusin ahli Heavenly Dao Immortal Domain datang melintasi langit dan mengepung Su Fang. Kamu adalah Su Fang. Kamu memang masih hidup. Orang yang berbicara mengenakan jubah kuning dengan naga emas bercakar lima yang terlihat seperti aslinya. Dia memiliki aura seorang penguasa yang luar biasa. Kemampuan kesempurnaan Su Fang yang luar biasa merasakan adanya bayangan naga pada Kaisar Ki orang ini. Di wilayah abadi ini, hanya anggota klan Kaisar Abadi Tian'ang atau ahli tak tertandingi di bawahnya yang dapat memiliki Kaisar Ki dan Naga Ki pada saat yang bersamaan. Orang ini adalah ahli tertinggi di bawah Kaisar Abadi Tian'ang, Long Lingjun. Kata-kata orang ini membuat alis Su Fang berkerut, dan matanya memancarkan keraguan. Hancurkan orang ini. Ingatlah untuk meninggalkan dia dengan satu nafas terakhir. Aura Long Lingjun tenggelam dan dia berkata dengan suara mendominasi, seolah dia memperlakukan Su Fang sebagai ayam lemah untuk disembeli. Ya, Tuhan. Seorang lelaki tua keluar dari sisi Long Lingjun dengan aura arogan. Melihat pakaiannya, serta Ki Kaisar dan Ki Naga, orang ini tidak berasal dari Sekte Matahari Putih. Sebaliknya, dia adalah bawahan langsung dari penguasa makam naga. Kultivasinya telah mencapai tingkat tetua yang kuat, mirip dengan Lin Yihan dan Raja Bamo. Akhirnya, aku bisa bertarung dengan para ahli di bawah Kaisar Abadi Tian'ang. Niat bertarung Su Fang membara. Bagian ketiga dari roh hukum Ki Umu telah jatuh ke tangan Kaisar Abadi Tian'ang. Cepat atau lambat akan ada pertempuran, dan sekarang adalah saat yang tepat untuk menggunakan para ahli di bawahnya untuk melakukan pemanasan. Su Fang, cepat pergi. Aku akan menahan mereka. Su An Yintian berteriak cemas melalui Yuan Spirit-nya. Meninggalkan. Su Fang tersenyum tipis dan menjawab dengan Yuan Spirit-nya, Senior, jangan khawatir. Aku akan menangani semuanya. Kamu hanya perlu melindungi dirimu sendiri. Su An Yintian mengangkat alis putihnya, dan matanya dipenuhi amarah. Saat dia hendak menyerang, Yuan Spirit-perimai dan Li tiba-tiba berkata, Senior, awasi dari samping. Su Fang memiliki kekuatan untuk menghadapi semua ini. Su Fang dapat menghadapi Long Lingjun, seorang Kaisar Abadi, dan lebih dari seratus ahli dari alam surgawi Dao Abadi. Kenapa kamu tidak menyerah? Orang tua dari alam abadi Dao Surgawi meledak bersama Kaisarkinya, membentuk belenggu yang menyelimuti kekosongan di sekitar Su Fang seolah-olah dia adalah penguasa tertinggi ruang ini. Kemudian, selangkah demi selangkah, dia menyerang Su Fang. Dia membuka tangannya yang besar dan meraih Su Fang. Bayangan cakar naga menyelimuti Su Fang, berniat membelenggu Su Fang secara langsung. Dalam pandangan orang ini, Su Fang berada di bawah tekanan aura penguasanya. Bagaimana mungkin dia tidak gemetar dan keinginannya runtuh? Aku, Su Fang, bukanlah ayam lemah yang bisa disembeli sesuka hati. Su Fang tiba-tiba meledak dengan aura penguasa tertinggi. Segel Kaisar bergabung dengan roh hukum Ki Ungu, menjadikan aura ilahi Su Fang lebih unggul daripada aura Kaisar manapun. Itu juga bergabung dengan kekuatan hukuman Guntur, membuat aura ilahi penguasa Su Fang memiliki kehendak tertinggi Dao Surgawi. Bagaimana aura ilahi seorang Kaisar yang lebih tua bisa melawannya? Aura lelaki tua itu hancur, dan bayangan cakar naga juga berubah menjadi ketiadaan. Sebaliknya, dia ditekan oleh aura dewa penguasa Su Fang. Seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ledakan. Su Fang memanfaatkan situasi ini untuk menyerang, tetapi dia tidak membentuk segel tangan apapun untuk mengaktifkan kemampuan ilahi apapun. Sebaliknya, dia secara langsung menggunakan kekuatan tubuh fisiknya yang sempurna untuk mengeluarkan kekuatan fisik yang kuat. Seorang kultifator yang menguasai Dragon Ki akan memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, dan energi yang mereka juga akan sangat mengejutkan. Namun, mereka tidak akan memiliki kemampuan lain dari tubuh fisik yang sempurna. Ternyata Su Fang ingin menguji kekuatan tubuh fisik orang tersebut. Kamu ingin bersaing denganku dalam hal kekuatan fisik. Kamu mendekati kematian. Orang tua itu tertawa sinis. Seluruh tubuhnya memancarkan naga Ki yang kuat, otot-ototnya menonjol, dan sisik naga terbentuk di wajahnya dan kulitnya terbuka. Dia dengan keras meninju ke arah Su Fang. Ledakan. Tidak ada ledakan aura, hanya tubuh fisik yang kuat dan energi yang dari kedua sisi. Engah. Tubuh lelaki tua itu terlempar, dan darah muncrat dari mulutnya. Tubuh Su Fang bergetar. Bukan saja dia tidak terluka, dia bahkan tidak mundur selangkah pun. Wajahnya dipenuhi keyakinan yang kuat. Tubuh fisiknya telah terlahir kembali, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang baru. Hanya dalam hal kekuatan fisik dan kekuatan, itu jauh lebih unggul dari tubuh fisik lelaki tua yang diolah dengan naga Ki. Tanah bumi adalah tanah kaisar. Su Fang tidak akan membiarkan orang tua itu pergi. Dia tiba-tiba membentuk segel tangan, dan semburan kaisar Ki meledak dari tubuhnya. Dengan aura seorang penguasa dan keagungan seorang tuan, itu membentuk belenggu mengejutkan yang menyelimuti lelaki tua itu. Teknik surga tuan kaisar. Bagaimana Anda mengetahui kemampuan ilahi tertinggi dari kediaman kaisar Ning? Di alam abadi ini, hanya jalan kaisar kediaman kaisar Ning yang dapat menekan alam abadi hukum surgawi. Di masa lalu, ketika kaisar Ning membunuh seorang jenius tak tertandingi dari alam abadi hukum surgawi, dia juga menggunakan teknik surga kaisar tuan. Sekarang, itu benar-benar digunakan oleh Su Fang. Tidak hanya lelaki tua yang bertarung dengan Su Fang, tetapi bahkan Long Lingjun, Suan Yintian, dan yang lainnya pun berseru. Tinju kaisar, kekuatan ilahi tanpa batas. Dengan aura seorang penguasa yang mampu menaklukkan segala penjuru, Su Fang berlari seperti guntur dan langsung sampai di hadapan lelaki tua itu. Cakar Naga Kuning Meskipun tubuh lelaki tua itu tidak bisa bergerak, kikaisarnya ditekan, dan dia buru-buru membentuk segel tangan untuk melakukan serangan balik. Gemuruh Gerakan lelaki tua itu lambat, dan dia tertahan di mana-mana. Dia baru saja memukul cakar emas besar, tetapi sebelum cakar itu bisa membentuk aura yang mengesankan, cakar itu dihancurkan oleh tinju sombong Su Fang. Aura Su Fang yang mengesankan tidak berkurang, dan tinjunya mendarat dengan kuat di dada lelaki tua itu. Medan ki orang tua itu hancur, dan tubuhnya yang kuat menahan serangan Su Fang, tetapi organ dalamnya masih terluka oleh tinju yang sombong. Dia memuntahkan setegup darah dengan organ dalam yang rusak, dan tubuhnya terlempar lebih dari seratus kaki jauhnya. Seorang penatua agung dari alam abadi hukum surgawi terluka parah. Kecerobohan orang tua itu adalah satu hal, tetapi serangan Su Fang tidak hanya kuat, tetapi penindasan terhadap kaisarki orang tua itu dan serangan yang sengit dan tegas adalah yang paling penting. Terkejut, Neri, semua ahli alam abadi hukum surgawi tercengang. Wajah lama Suan Yintian juga dipenuhi rasa tidak percaya. Pertama kali dia melihat Su Fang di clear sky to sun scroll gate, kekuatan apa yang dia miliki saat itu. Berapa tahun telah berlalu, dan sekarang dia memiliki kekuatan luar biasa untuk mengalahkan tetua agung yang kuat. Anak ini, apakah dia masih manusia? Su Fang, kamu memang luar biasa, tetapi jika kamu berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong di depan kaisar ini karena kemampuan ilahi dari Istana Kaisar Ning, maka kamu salah besar. Suara Long Lingjun dipenuhi dengan arogansi tertinggi, dan dia menyerah pada Suan Yintian dan langsung menuju ke Su Fang. Jika kamu berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong di hadapanku karena kamu adalah ahli kaisar abadi, maka kamu salah besar. Su Fang mencibir dengan dingin. Asterisk view, asterisk. Sosok dengan aura kematian yang kuat tiba-tiba muncul di hadapan Su Fang. Mayat Kaisar. Long Lingjun mengungkapkan ekspresi kaget dan terkejut. 1252. Ekspresi Long Lingjun serius saat dia melirik ke arah mayat kaisar. Untuk bisa mengendalikan kaisar mayat. Su Fang, metodemu benar-benar mengejutkan kaisar ini. Anda mengandalkan kaisar mayat ini untuk melarikan diri dari kaisar Ying dari Ning Emperor Manor di Huang Ling dari negara Shen Lan, bukan? Su Fang mencibir. Sekarang, apakah kamu masih berpikir aku berhak bersikap sombong di hadapanmu? Long Lingjun berkata dengan nada meremehkan. Kaisar ini masih memiliki ratusan ahli di bawahku, satu kaisar mayat masih jauh dari cukup. Serahkan kebenaran etiril dan ikuti kaisar ini ke dunia abadi Tian Dao. Lord Immortal Emperor akan memberi anda keabadian dan bahkan mungkin memberi anda manfaat besar. Saat dia mengatakan itu, desir, 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 para ahli, big goblin, dan lebih dari 30 ribu komandan kecil dan kultifator berkumpul dari segala arah, membentuk pengepungan besar yang mengelilingi para ahli Tian Dao Immortal World. Bunuh, tinggalkan mayatnya. Su Fang berkata dengan suara dingin. Bawahannya mengepung dari segala arah, membentuk aura besar yang membuat para ahli dunia abadi Tian Dao gemetar, keinginan mereka untuk bertarung hampir hancur. Roh primordial kedua mengendalikan kaisar mayat dan hendak membunuh. Pergi. Tanpa ragu-ragu, Long Lingjun berbalik dan bergabung dengan ratusan lebih ahli dunia abadi hukum surgawi. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan naga padat ki melonjak bersamaan dengan raungan naga. Itu memancarkan kekuatan ilahi tertinggi yang menyelimuti semua ahli dunia abadi hukum surgawi. Kemudian bayangan emas dengan cepat terbentuk menjadi naga emas raksasa sepanjang 300 meter yang membubung ke langit dengan aura yang mengejutkan. Su Fang hendak mengeluarkan roh primordial kedua ketika suara luo datang dari batu giyok darah di tubuhnya. Kemampuan dunia abadi Tian Dao ini sangat luar biasa dan memiliki keagungan tertinggi naga ilahi. Ini memiliki efek jera pada roh primordial. Sudah terlambat untuk membiarkan roh primordial kedua bergerak sekarang. Su Fang hanya bisa menyerah, tapi dia tidak mau menyerah. Naga ilahi yang dibentuk oleh kemampuan Long Lingjun mengayunkan ekornya dan mengguncang bawahan Su Fang, merobek celah di pengepungan. Su Fang, aku telah meremehkanmu. Aku akan melepaskanmu kali ini, tapi lain kali aku melihatmu, aku pasti akan memenggal kepalamu. Suara Long Lingjun yang dipenuhi dengan niat membunuh berasal dari naga dewa yang dibentuk oleh kemampuan dewa. Dia bahkan mengendalikan naga dewa untuk berputar di langit, betapa sombongnya. Detik berikutnya. Kamu hanya hantu dengan aura cacing. Beraninya kamu sombong. Azure Peng Raksasa, yang tampak seperti elang raksasa yang telah diperbesar tanpa batas, merobek kehampaan dari jauh dengan suara mendesing. Ia langsung melintasi jarak 3000 meter dengan kecepatan yang luar biasa. Ketika jaraknya masih 50 hingga 60 kaki dari naga dewa, Azure Peng Raksasa mengepakkan sayapnya dengan ganas, memicu gelombang turbulensi yang menyatu menjadi badai dan melonjak menuju naga dewa. Naga ilahi tersapu oleh badai yang bergejolak, dan tubuh besarnya terjatuh. Green Peng Raksasa tiba dalam sekejap, membawa aura menakjubkan yang dapat menembus ruang dan waktu saat bertabrakan dengan naga ilahi. Gemuruh. Bagaimanapun, naga ilahi hanya dibentuk oleh kemampuan ilahi dan bukan naga ilahi yang sebenarnya. Itu langsung hancur, dan para ahli dari dunia abadi hukum surgawi terjatuh darinya. Azure Peng mengeluarkan serangkaian tangisan keras, dan menyerang serangkaian Azure Light Claw Prince dengan aura yang menakjubkan, langsung merobek tubuh empat atau lima ahli menjadi beberapa bagian, dan hujan darah jatuh dari kehampaan. Raja Bulu Biru. Azure Peng Raksasa ini adalah Raja Bulu Azure dalam wujud iblisnya. Su Fang sangat terkejut. Banyak bawahan Su Fang juga berseru kaget. Kemudian dia meledak dengan auranya dan menyerang para ahli dunia abadi hukum surgawi. Roh Primordial kedua juga keluar dan bergabung dengan Azure Feder King untuk melawan Long Ling Jun. Long Ling Jun dan para ahli dunia abadi hukum surgawi tiba-tiba merasa kedinginan, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lubang es. Aneh, bagaimana kekuatan Azure Feder King melonjak sedemikian rupa sehingga dia hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar iblis. Terlebih lagi, dia menjadi sangat kejam. Apa yang telah terjadi? Su Fang mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan Azure Feder King, dan menemukan bahwa dia tidak lepas kendali seperti mereka yang terpengaruh oleh perubahan langit dan bumi. Baru saat itulah dia merasa lega. Roh Primordial kedua dan Raja Bulu Biru yang hampir menjadi kaisar iblis, ditambah begitu banyak ahli, goblin besar, puluhan ribu komandan kecil dan penggarap, ini adalah situasi pengepungan yang lengkap. Su Fang tidak bisa ikut campur sama sekali, jadi dia bertemu dengan Suan Yintian. Kamu bocah. Suan Yintian menunjuk ke arah Su Fang, benar-benar kehilangan sikap seorang ahli kaisar langit. Dia kagum sekaligus gembira. Dia kagum dengan kekuatan Su Fang dan kekuatan dahsyat yang dia kendalikan. Yang membuat Suan Yintian sangat gembira adalah cucunya yang berharga telah menemukan pendamping Dao yang luar biasa. Saat itu, karena kekuatan Su Fang terlalu rendah, dia sangat menentangnya. Bagus, 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 Suan Sin punya selera yang bagus. Suan Yintian tidak bisa menahan tawa, sangat bangga. Cucumu dan aku menjadi sahabat Dao, itu tidak ada hubungannya dengan seleranya. Su Fang tentu saja hanya bisa memikirkan kata-kata ini di dalam hatinya, dia tidak akan berani mengatakannya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Para ahli dunia abadi hukum surgawi hanya bertahan selama dua atau tiga napas sebelum mereka dibunuh dan menyerah. Hanya Long Ling Jun yang tersisa untuk bertarung sendirian, tapi dia juga merupakan anak panah di akhir penerbangannya dan tidak bisa bertahan lama. Asteris mengaum. Long Ling Jun tiba-tiba meledak dengan raungan yang menggemparkan, tubuhnya berubah menjadi monster dengan tubuh naga. Auranya juga meningkat tajam, memunculkan serangkaian cetakan cakar yang menakjubkan, memaksa mayat kaisar dan raja bulu azure berulang kali. Kemampuan ilahi macam apa ini? Su Fang kaget. Ini adalah transformasi naga ilahi dari dunia abadi hukum surgawi. Ketika dikembangkan secara ekstrim, Anda dapat berubah menjadi naga ilahi dan memiliki beberapa kemampuan bawaan naga ilahi. Ini adalah kemampuan ilahi tertinggi yang terkenal di dunia abadi besar. Namun, Long Ling Jun jelas belum mengolahnya secara ekstrim, dia hanya bisa berubah menjadi setengah naga. Su Han Yin Tian berkata dengan lantang, penuh kekaguman atas kemampuan ilahi tertinggi ini. Long Ling Jun hendak keluar dari pengepungan. Su Fang tiba-tiba terbang ke langit, mengejutkan Su Han Yin Tian. Cobalah menjebaknya. Mengirimkan suara Yuan Shen ke Green Feather King dan Azure Feather King, Su Fang membalik pergelangan tangannya dan origin Saint Mirror muncul di tangannya. Mayat kaisar tiba-tiba mengeluarkan raungan kematian, sedikit mengguncang tubuh Long Ling Jun. Sayap Azure Feather King mengepak dengan cepat, memicu turbulensi ruang waktu yang hebat berbentuk pusaran air yang mengelilingi Long Ling Jun. Distorsi ruang waktu yang besar dan kekuatan belenggu tiba-tiba membuat Long Ling Jun tidak bisa bergerak. Pada saat ini, mata Su Fang bersinar dengan cahaya ilahi, kekuatan penginderaan terkunci pada Long Ling Jun. Jika kamu dalam keadaan normal, aku tidak akan bisa meminjam kekuatan cermin untuk membunuh para penggarap. Karena kamu telah berubah menjadi naga ilahi, maka Su Fang mencibir, origin Saint Mirror didirikan dan ditujukan ke Long Ling Jun. Dia mengaktifkan kekuatan sembilan matahari di tubuhnya dan memasuki origin Saint Mirror. Lampu merah langsung menyelimuti tubuh bagian atas Long Ling Jun. Dikelilingi, Long Ling Jun awalnya tidak takut, tapi sekarang dia terkejut dan ketakutan, seolah-olah dia merasa hari kiamat akan datang. Dia mulai meronta, tubuhnya meledak dengan kinaga yang menakjubkan. Siapa yang tahu bahwa saat api sejati sembilan matahari menyala dalam lampu merah, kinaga dengan cepat terbakar, dan bahkan tubuh bagian atas yang telah berubah menjadi naga pun ikut terbakar. Di tengah raungan yang menyakitkan, tubuh bagian atas Long Ling Jun mulai terbakar secara spontan, lapisan kotoran dan bau menjijikan merembes keluar dari tubuh Long Ling Jun. Tiba-tiba, merasa, suan guang emas tiba-tiba muncul dari kepala Long Ling Jun, dan aura ilahi tertinggi menyebar. Di bawah tekanan aura ilahi ini, bahkan Raja Bulu Biru terpaksa mundur, dan yang lebih lemah bahkan tidak bisa terbang. Hanya mayat kaisar, yang dikendalikan oleh Yuan Shen II, yang tidak terpengaruh. Tiba-tiba, suara menggelegar datang dari blut jade di dalam tubuh Luo Zai, cepat singkirkan cerminnya, bahkan roh hukum Ki Ungu perlu disembunyikan. Itu adalah avatar Yuan Shen milik kaisar abadi Tian Ang, jika dia mengetahuinya kamu memiliki alat ilahi dan roh hukum Ki Ungu, dia pasti akan datang secara pribadi. Kamu bukan lawannya untuk saat ini. Su Fang segera menyingkirkan cermin suci asal, dan kemudian mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, sepenuhnya menyembunyikan aura roh hukum Ki Ungu. Api sejati sembilan matahari di tubuh Long Ling Jun berangsur-angsur padam, tubuh bagian atasnya sudah terbakar seperti arang, dan masih ada asap hitam yang keluar. Meski begitu, dia masih belum mati, menunjukkan betapa kuatnya tubuhnya setelah mengolah Ki Naga, namun hidupnya hanya tersisa separuh. Suang Guang tiba-tiba berubah, berubah menjadi sosok yang agung. Meski wajahnya tidak terlihat jelas, namun terdapat aura ketuhanan yang mengejutkan, seolah-olah ia adalah penguasa tertinggi langit dan bumi, mampu membuat segala sesuatu tunduk atau bahkan menghancurkannya. Sungguh kaisar abadi yang tertinggi. Hanya avatar Yuan Shen yang memiliki aura ilahi yang begitu menakutkan, dibandingkan dengan pemimpin konstelasi sembilan surga yang pernah dilihat Su Fang sebelumnya, itu jauh lebih menakutkan. Bagaimanapun, ini adalah kaisar abadi yang baru naik tahta, dan tidak ada yang tahu berapa lama kaisar abadi Tian'ang telah menjadi kaisar abadi tertinggi. Su Fang sekarang memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kesenjangan antara dirinya dan kaisar abadi Tian'ang. Jalan untuk mengambil kembali bagian ketiga dari roh hukum Ki Ungu sangatlah panjang. Dari avatar Yuan Shen kaisar abadi Tian'ang, Su Fang juga merasakan aura roh hukum Ki Ungu, namun sudah menyatu erat dengan Ki Raja. Hal ini membuat hati Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh. Avatar kaisar abadi Tian'ang tiba-tiba berkata, alat dao macam apa ini, hingga bisa menyebabkan kerusakan seperti itu. Di alam abadi ini, ada seseorang yang berani membunuh kaisar abadi dari kaisar abadi dao surgawi saya. Siapa itu? Coba saya lihat siapa yang berani tidak menatap mata saya. Su Han Yin Tian buru-buru mengingatkan, Su Fang, kamu tidak boleh menonjol, begitu kaisar abadi Tian'ang mengetahui auramu, kamu tidak akan bisa melarikan diri darinya di masa depan. Terima kasih senior sudah mengingatkanku, tidak apa-apa. Tersenyum pada Su Han Yin Tian, Su Fang terbang ke sisi Long Lingjun. Melihat ke samping pada avatar kaisar abadi Tian'ang, Su Fang berkata dengan bangga, apakah Anda mengatakan bahwa hanya alam abadi dao surgawi yang dapat membunuh orang sesuka hati, dan orang lain tidak dapat membunuh orang dari alam abadi dao surgawi? Prinsip kaisar abadi adalah sangat mendominasi. Itu kamu. Avatar kaisar abadi Tian'ang memancarkan kekuatan penginderaan, dengan tekanan yang mengejutkan, dan menyapu tubuh Su Fang. Tubuhnya gemetar, lalu Su Fang menegakkan tubuhnya. Dengan tubuh fisiknya yang sempurna dan berbagai kemampuannya, kesadaran kaisar abadi tidak dapat menekannya. Su Fang mengejek, sejauh yang saya tahu, seorang jenius tak tertandingi dari alam abadi dao surgawi dibunuh oleh kaisar ketenangan, mengapa pada akhirnya Anda menelan amarah Anda? Jadi dominasi kaisar abadi Tian'ang hanya untuk para pembudidaya yang lebih lemah dari alam abadi dao surgawi. Menghadapi ahli sejati dari alam surgawi dao abadi. Haha, kaisar abadi hanyalah orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Kaisar abadi Tian'ang berkata dengan ringan, di depan saya, Anda bahkan bukan seekor semut, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menilai saya? Biarkan Long Lingjun pergi, hancurkan kultifasimu sendiri, dan aku akan memberimu keabadian, jika tidak, kamu tidak akan mati bahkan jika kamu menginginkannya. Biarkan Long Lingjun pergi, dan hancurkan kultifasiku sendiri. Kaisar abadi, apakah menurut Anda-Anda adalah dao surgawi? Su Fang mengejek. Detik berikutnya. Su Fang tiba-tiba mengeluarkan suara yang keras, hancurkan avatar ini. Kaisar abadi Tian'ang berkata dengan nada menghina, semut, kamu tidak memenuhi syarat untuk melukai avatarku. 1253. Salah satu doppelganger roh primordial Kaisar abadi Tian'ang dibunuh oleh roh primordial kedua Su Fang. Ini adalah kembaran roh primordial Kaisar abadi, bukan kucing atau anjing. Kekuatan roh primordial kuat apa yang dibutuhkan untuk membunuh kembaran roh primordial Kaisar abadi dengan begitu mudah? Sangat mendominasi, sangat kuat. Goblin besar, ahli, dan komandan kecil yang telah lama bersama Su Fang tidak merasakan apapun. Su Han Yin Tian, Perili, ahli yang masih hidup dari dunia abadi, abadi hukum surgawi, sekte matahari putih, dan para pembudidaya yang tunduk pada Su Fang semuanya terkejut dan ketakutan. Wajah Tuan Piaoran pucat, tubuhnya gemetar, dan butiran keringat mengalir dari dahinya. Mata tajam Su Fang menyapu para ahli dunia abadi hukum surgawi yang menyerah, dan suaranya penuh dengan niat membunuh dunia abadi hukum surgawi dan istana matahari putih, jangan biarkan siapapun hidup, bunuh mereka semua. Bunuh, bunuh, bunuh. Perintah Su Fang dilaksanakan dengan tegas, para ahli dan Big Goblin segera mengambil tindakan, membunuh para ahli dunia abadi hukum surgawi yang masih hidup, dan mayatnya dimakan oleh Big Goblin. Kali ini, mereka yang mengikuti Long Ling Jun untuk membunuh Suan Yintian semuanya adalah ahli, dan yang terlemah berada di level penatua. Tubuh mereka penuh dengan esensi, dan Big Goblin menikmati makanan enak. Adapun Long Ling Jun yang setengah mati, dia disegel oleh Su Fang dan ditahan dalam belenggu transformasi wadah, menunggu untuk ditangani nanti. Ketegasan Su Fang sekali lagi mengejutkan Suan Yintian. Kesannya terhadap Su Fang benar-benar terbalik, tidak hanya kecepatan dan kekuatan kultifasinya yang mengejutkan, dia juga mengendalikan kekuatan yang kuat dan memiliki senjata dewa tertinggi. Selain itu, dia kejam dan tegas dalam tindakannya. Di masa depan, dia akan melakukannya pastinya bukan orang biasa. Dia pasti akan menjadi penguasa di wilayah peri. Sebelumnya, istana bintang dan pintu 10 ribu gulungan tidak hanya meremehkannya, bahkan aku. Unggung Tuan Piaoran basah oleh keringat, dan dia mengepalkan tinjunya ke arah Suan Yintian dan memaksakan senyuman, Saudara Suan, sekarang kamu sudah keluar dari bahaya, saya akan pergi sekarang. Saya akan berbicara dengan Anda lagi di masa depan. Suan Yintian buru-buru mendesaknya untuk tetap tinggal. Saudara Piaoran, kamu telah mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku kali ini. Kamu belum berterima kasih padaku. Bagaimana kamu bisa pergi seperti ini? Master Immortal Piaoran bersikeras untuk pergi, tetapi Su Fang tiba-tiba menghentikannya. Tunggu. Tuan Muda Su Fang, tidak perlu menjaganya. Saudara Suan dan saya telah berteman selama ratusan ribu tahun. Sekarang dia dalam bahaya, sudah sepantasnya saya menyelamatkannya. Masih ada urusan yang harus aku urus, jadi aku tidak akan mengganggu Tuan Muda Su Fang lagi, kata Tuan Piaoran dengan sopan. Mata Su Fang tiba-tiba memancarkan cahaya dingin dan tajam. Apakah aku bilang aku ingin kamu tinggal sebagai tamu? Saya meminta Anda untuk tinggal karena saya ingin Anda memberitahu saya bagaimana senior Suan Yintian dikejar oleh penguasa makam naga. Wajah Tuan Abadi Piaoran menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, Apa? Apakah Tuan Muda Su Fang mencurigai saya? Suan Yintian juga buru-buru berkata, Su Fang, jangan salah paham. Ini semua berkat saudara Piaoran. Kalau tidak, aku akan dibunuh oleh penguasa makam naga. Bagaimana aku bisa berkesempatan bertemu denganmu? Su Fang tidak tergerak. Dia bertanya kepada guru Piaoran dengan dingin, dengan kekuatan senior Suan Yintian, bahkan jika dia terluka, tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri dari kejaran raja makam naga. Lalu saya ingin bertanya kepada guru Abadi Piaoran, bagaimana makam naga bisa Tuhan bisa melacaknya selama ini jika tidak ada yang memberitahunya. Master Abadi Piaoran mencibir dan tidak menjelaskan. Su Fang melanjutkan, dan baru saja, penguasa makam naga mengejar senior Suan Yintian tetapi tidak membunuhnya. Tidak sulit untuk mengatakan dari kata-katanya bahwa dia sudah tahu aku ada di sini. Dia menungguku untuk menyelamatkan dia sehingga dia bisa menjatuhkanku dalam satu gerakan. Saya memasuki sarang ras iblis dan nyaris tidak bisa melarikan diri. Tidak ada orang di luar yang tahu. Senior Li bertemu dengan kalian dan hanya kalian yang tahu keberadaan saya. Tuhan Abadi Piaoran, beritahu saya, bagaimana Tuhan makam naga mengetahui keberadaan saya. Master Abadi Piaoran menjawab dengan dingin, bagaimana saya bisa tahu. Mungkin Perili lah yang memberitahu penguasa makam naga. Saya percaya Senior Li, itu tidak mungkin dia. Tanpa menunggu Perili menjelaskan, Su Fang berkata dengan tegas. Di alam bintang Huang Z, Perili tahu Su Fang adalah wajah hantu raksasa. Jika dia ingin mengkhianati Su Fang, dia akan diburu oleh delapan kekuatan. Dia pastinya seseorang yang bisa dia percayai. Perili sangat tersentuh. Tuhan Muda Su Fang, mungkinkah matamu memerah karena membunuh, dan kamu bahkan ingin membunuhku, teman dekat Saudara Suan yang menyelamatkan nyawanya. Anda ingin menjebak saya berdasarkan dugaan dan asumsi belaka. Su Fang yang mendominasi, jika Anda tidak dapat menemukan bukti apapun, saya tidak akan menemani Anda. Saudara Suan, selamat tinggal. Tuhan Abadi Piaoran berkata dengan marah dan berbalik untuk pergi. Sementara Suan Yintian ragu-ragu, Su Fang tiba-tiba berteriak dengan dingin, dugaan saya adalah buktinya, saya dapat memutuskan hidup dan mati Anda. Roh Primordial kedua, berangkat. Master Piaoran dikelilingi oleh Lord Bamo, Dai Yong dan lima hantu. Roh Primordial kedua melepaskan kekuatannya dan menerobos pertahanan bukaan ilahi guru Abadi Piaoran. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, ia berhasil mengambil alih tubuhnya. Jika bukan karena Suan Yintian, Su Fang pasti sudah membunuhnya secara langsung. Dia tidak perlu membuang waktu. Roh Primordial kedua menelan kesadaran Master Abadi Piaoran dan mencari jiwanya. Benar saja, dari ingatan Master Abadi Piaoran, dia mengetahui bahwa meskipun identitas orang ini adalah seorang kultifator nakal, dia sebenarnya adalah master di alam surgawi Tiandao. Dia telah mendekati Suan Yintian dan menjadi sahabatnya karena dia ingin tahu tentang gerbang seribu gulungan di Qingtian. Suan Yintian merasa malu dan marah. Dia menepuk bahu Su Fang. Aku, aku masih tua, bawa aku menemui Suan Sin. Lau juga memuji dalam batu giyok darah. Su Fang, jika kamu ingin menjadi penguasa dan menjadi guru tertinggi, kamu harus tegas dan kejam seperti saat ini. Kamu telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Su Fang menggelengkan kepalanya dan menjawab, bersikap kejam saja tidak cukup. Selanjutnya, aku harus menghadapi balas dendam sengit dari Kaisar Abadi Tianang. Agak merepotkan. Bagian ketiga dari Rohki Dharma Umu jatuh ke tangan Kaisar Abadi Tianang. Kamu telah menjadi musuh besarnya. Cepat atau lambat, akan terjadi konflik. Meskipun Kaisar Abadi Tianang tidak mungkin menyerangku secara pribadi, aku masih harus bersiap terlebih dahulu. Aku harus pergi ke kandang pemakaman dewa dan mendapatkan tubuh tertinggi itu sesegera mungkin. Hanya dengan begitu aku akan memiliki modal untuk bertarung dengan Kaisar Abadi. Dalam perjalanan, Su Fang mengirimkan suara roh primordial kepada Raja Bulu Hijau, kemana Senior Kun Yao pergi. Setelah beberapa saat, Raja Bulu Hijau berkata perlahan, Senior. Telah terjatuh. Meski dia sudah tahu inilah akibatnya, Su Fang masih merasakan ledakan kesedihan. Raja Bulu Hijau melanjutkan, Senior tahu bahwa waktunya telah habis, dan dia tidak mempunyai banyak waktu lagi. Sebelum dia terjatuh, dia mewariskan pengembangan hidupnya kepada Raja ini dengan teknik terlarang dari Klan Kunpeng. Raja ini memiliki kekuatan yang dekat seperti Kaisar Iblis, dan juga membangkitkan beberapa kemampuan ilahi bawaan dari Klan Kunpeng. Seniorlah yang membantuku. Su Fang kaget, dan perasaan kagum muncul secara spontan. Su Fang, jika ada kesempatan di masa depan, kamu harus pergi ke Medan Perang Iblis Abadi. Di tempat berbahaya di Immortal Demon Battlefield, terdapat warisan Klan Kunpeng. Setelah mendapatkan warisan Klan Kunpeng, Raja ini akan pergi ke berbagai dunia untuk memenuhi keinginan senior yang belum terpenuhi. Suara roh primordial Raja Bulu Hijau tiba-tiba menjadi dingin dan penuh kebencian. Tampaknya Raja Bulu Hijau tidak hanya memperoleh budidaya kehidupan Kunyao, tetapi juga mewarisi keinginan terakhirnya, yang melibatkan Klan Kunpeng dari berbagai dunia. Namun, Raja Bulu Hijau tidak mengatakannya dengan jelas, jadi Su Fang tidak bertanya. Dia harus pergi ke Medan Perang Iblis Abadi. Su Fang bertanya kepada Suan Yintian, Senior, mengapa alam abadi hukum surgawi tiba-tiba menyerangmu? Setelah beberapa saat, Suan Yintian menghela nafas, domain abadi ini sedang dalam kekacauan. Jadi, di awal sekte, Suan Yintian samar-samar menerima berita bahwa Istana Kaisar Ketenangan dan Alam Abadi Hukum Surgawi akan menyerang konstelasi Sembilan Surga, bukan hanya karena kebenaran etiril, tetapi juga karena pemimpin Istana Bintang telah menjadi Kaisar Abadi. Hal ini membuat Istana Kaisar Ketenangan dan Alam Abadi Hukum Surgawi merasa terancam, sehingga mereka menghilangkan bahaya tersembunyi ini sejak dini. Ada alasan lain, Demon Rache. Su Fang awalnya mengira bahwa ancaman ras iblis hanya terbatas pada kompetisi Demon Down, tetapi situasinya jauh lebih serius dari perkiraan Su Fang. Menurut Suan Yintian, dengan tiga perubahan langit dan bumi, iblis kuno yang tak tertandingi dan goblin besar dari era iblis abadi dibangkitkan dan mulai memasuki domain abadi. Beberapa sekte dan keluarga budidaya menghilang secara misterius, sebagian besar disebabkan oleh kebangkitan iblis tak tertandingi dan big goblin. Setan yang dibangkitkan dan goblin besar ini sangat kuat, dan ditambah dengan penindasan energi spiritual di dunia, kekuatan keseluruhan dari para pembudidaya dao abadi juga ditekan, sehingga sulit bagi mereka untuk melawan. Oleh karena itu, para pembudidaya dao abadi bersikap toleran dan pengecut terhadap ras iblis. Karena alasan inilah Suansin diculik oleh ras iblis, namun petinggi Clear Skis Myriad Scrolls Gate tidak menyelamatkannya. Dendam pribadi antara Suan Yintian dan Raja Abadi Suan Lang juga menjadi salah satu alasannya. Bencana sudah dimulai. Untuk menghadapinya, kekuatan kuat dari kediaman Kaisar Ketenangan dan wilayah abadi Dao Surgawi mulai menggabungkan kekuatan lain untuk memperkuat diri mereka sendiri. Tidak hanya Istana Bintang, namun Clear Skis Myriad Scrolls Gate dan pasukan besar lainnya juga menjadi target aneksasi pasukan Immortal Emperor, belum lagi pasukan kecil lainnya. Invasi ras iblis bahkan belum dimulai, dan para penggarap dao abadi sudah saling membunuh. Haha. Ini yang disebut dao benar. Sufang mencibir dalam hatinya. Dia sekali lagi memiliki pemahaman mendalam tentang hukum rimba. Dia juga memiliki rasa urgensi yang kuat untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Huh. Kembali ke reruntuhan. Cahaya ilahi di mata Suanyintian tertuju pada Suansin, yang berada di dalam formasi. Suansin, sepertinya dia akan menerobos kemacetan. Mata Suanyintian sehat dan cerah, dan dia sangat terkejut. Melirik Sufang, wajah Suanyintian menjadi gelap, dan dia mendengus dingin. Nak, apakah kamu berkultivasi ganda dengan Suansin? Sufang sama sekali tidak merasa malu. Orang tua ini sangat berterus terang. Mengapa dia peduli dengan kultivasi ganda cucunya? Mereka adalah mitra budidaya ganda, jadi apa yang diributkan dengan budidaya ganda? Suanyintian berkata dengan kesal, saya mencurahkan begitu banyak upaya untuk Suansin, tetapi pada akhirnya, andalah yang mendapat manfaat. Saat ini, hembusan udara dingin yang mengejutkan membubung ke langit dari formasi. Dan rasa dingin ini membawa aura yang murni, suci, dan angkuh, yang membuat orang tidak berani menghujat sedikitpun. Segera setelah itu, peluit jelas terdengar dari tubuh Suansin, dan suara itu menyebar ke segala arah. Suaranya membawa kekuatan ilahi yang tertinggi seolah-olah seekor burung ilahi telah turun ke dunia, menyebabkan Sufang merasakan gelombang tekanan. Para iblis besar di bawah komandonya menundukkan kepala mereka satu demi satu, dengan niat untuk tunduk di dalam hati mereka. Griddy mentipe burung bahkan langsung bersujud di tanah sambil gemetar. Suan guang putih mengelilingi tubuh Suansin, dan akhirnya mengembun menjadi burung dewa tembus pandang yang masuk ke dalam tubuh Suansin. Suansin, dia tidak hanya berhasil menembus kemacetan, tapi dia juga mengembangkan wujud asli dari Ice Phoenix. 1254 Sufang bertanya, Senior, apakah tubuh sejati Ice Phoenix itu? Tubuh sejati Ice Phoenix dapat disebut sebagai tubuh sejati tertinggi. Ia sangat yin dan lembut, dan tidak ada seorang pun di seluruh alam abadi agung yang dapat menandinginya. Suan yintian mengangkat alis putihnya, menunjukkan ekspresi bangga. Ternyata ketika perisuansin baru saja lahir, orang tuanya dikejar musuh dan melarikan diri ke Black Ice Abyss yang berbahaya. Mereka kebetulan memasuki tempat kelahiran binatang suci kuno Ice Phoenix dan memperoleh sepotong esensi darah Ice Phoenix. Saat itu, orang tuanya terluka parah dan tahu mereka tidak punya banyak waktu lagi. Untuk menyelamatkan nyawa Suansin, mereka menggabungkan esensi darah Ice Phoenix dengan Suansin. Kemudian keduanya meninggal, Suansin diselamatkan oleh Suan yintian yang datang kemudian. Perisuansin tidak hanya memiliki konstitusi Ice Phoenix sejak masa kanak-kanak, tetapi Suan yintian juga secara khusus keluar dari alam abadi dan menemukan metode budidaya tertinggi yang cocok untuk konstitusi Suansin di dunia besar. Itu disebut seni hati es yang mendalam. Untuk mengembangkan seni hati es yang mendalam, seseorang harus menjaga hati Dao yang murni. Karena yang sensin, Dao hart murni Suansin hanya tersisa bayangan, itulah sebabnya dia menemui hambatan dalam kultifasinya dan tidak dapat menerobos. Pada saat ini, suara Luo Yu Yu datang dari dalam tubuhnya. Perisuansin memang memiliki aura Ice Phoenix. Ice Phoenix adalah sejenis binatang dewa, binatang dewa mutan. Konstitusinya bisa dikatakan seperti itu unik di alam abadi. Selain itu, seni hati es mendalam yang dia kembangkan juga merupakan metode budidaya ilahi yang diturunkan dari alam abadi agung. Namun, pada saat kritis ini, Luo Yu Yu mulai membuatnya tegang. Sufang buru-buru bertanya, apa, apakah ada kekurangan dalam konstitusi dan metode kultifasi Suansin? Jika bukan karena Yang Ki Murni yang mengaktifkan aura Ice Phoenix-nya selama budidaya ganda Yin dan Yang, akan sangat sulit baginya untuk mengolah tubuh sejati Ice Phoenix. Saya juga pernah mendengar tentang seni hati es yang mendalam. Di zaman kuno, ada sekte bernama Istana King Suan, yang merupakan kekuatan absolut dari alam abadi. Seni hati es yang mendalam adalah metode budidaya tertinggi Istana King Suan. Namun, apa yang dikembangkan Suansin seharusnya hanya menjadi bab luar untuk dikembangkan oleh para murid. Itu tidak lengkap. Sekte yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dan warisan mereka dihancurkan. Jika Anda pergi ke Immortal Demon Battlefield, Anda mungkin dapat menemukan metode budidaya yang lengkap. Apa gunanya tubuh sejati Ice Phoenix? Meskipun bentuk sebenarnya dari Ice Phoenix sangat luar biasa, aku tidak tahu kemampuan spesifik apa yang dimilikinya. Lagipula, itu terlalu langka. Namun, kegunaan terbesarnya adalah jika kamu berkultifasi ganda dengannya, itu akan membawa manfaat tak terduga bagi kedua budidaya Anda. Sufang, kamu benar-benar perlu berterima kasih padaku dengan benar. Sufang bertanya dengan heran, mengapa saya harus berterima kasih? Ehem, tidak ada. Lau terbatuk beberapa kali dan tidak pernah berbicara lagi. Tampaknya Lau masih menyembunyikan sesuatu. Ini jelas bukan hal yang baik. Sufang bingung. Tiba-tiba, Sufang teringat pada wanita misterius di cermin suci primordial chaos. Lau dan wanita misterius, yang satu tinggal di batu giyok darah, yang lain dicermin berharga, dan keduanya sama-sama misterius, sangat kuat di masa lalu. Tidak hanya keduanya memiliki banyak kesamaan, Sufang juga sampai pada kesimpulan bahwa mereka berdua suka mengintip wanita. Tentu saja, mereka berdua tidak akan pernah punya pemikiran lain. Dengan pengalaman mereka, kemungkinan besar semua wanita cantik atau jenius tiada taraf di surga akan diperlakukan sebagai kerangka oleh mereka. Jika tubuh Lau dan rop primordial dikumpulkan, dan wanita misterius itu juga keluar dari cermin, keduanya bisa dipertemukan, Sufang terkeke sinis. Lau sepertinya merasakan sesuatu dan menggigil di dalam batu giyok darah. Tiba-tiba, Suan Yintian memuntahkan seteguk darah, membuat janggut putihnya menjadi merah darah. Ternyata dia dikejar jauh-jauh dan tidak sempat pulih. Sekarang setelah dia diselamatkan dan tiba-tiba melihat bahwa peri Suan Sin tidak hanya menerobos kemacetan budidaya yang telah mengikatnya selama bertahun-tahun, tetapi juga mengembangkan bentuk sebenarnya dari Ice Phoenix, Suan Yintian terkejut dan sangat gembira. Sufang buru-buru mengatur agar Suan Yintian mengasingkan diri untuk pulih. Dia secara khusus mengeluarkan pembulu darah roh kuno, serta banyak pelet langit abadi yin yang dan benda spiritual untuk menyembuhkan luka. Dia juga mengatur agar para ahli seperti Raja Bam Mo menjaganya. Suan Yintian memiliki posisi tinggi di clear skis Towsan Scrolls Door, tapi dia belum pernah menerima perlakuan seperti itu sebelumnya. Dia merasa terhibur dan mengasingkan diri untuk pulih. Sufang masih khawatir dan memasuki formasi tempat peri Suan Sin berkultivasi. Tiga hari kemudian, tiba-tiba ada gelombang udara dingin yang hebat di tubuh peri Suan Sin, dan kemudian udara dingin mendesis, membentuk lapisan es di tubuhnya. Lau berteriak dari dalam tubuhnya, dia baru saja mengembangkan bentuk asli dari Ice Phoenix, dan sulit baginya untuk mengendalikannya. Cepat dan gunakan puri yang ki untuk membantunya, atau dia akan sepenuhnya dilahap olehnya. Bentuk sebenarnya dari Ice Phoenix dan menjadi patung es. Sufang hendak menggunakan kekuatan sembilan matahari ketika dia tiba-tiba bangkit dan dengan cepat membuat formasi di sekelilingnya. Kemudian, dia menggunakan seni dewa untuk membutakan batu giok darah dari dunia luar. Kemudian, dia menggunakan kekuatan sembilan matahari di tubuhnya dan menggunakan suan guang untuk menyelimuti peri Suan Sin, dan yang ki dalam jumlah yang mengejutkan menyembur keluar dari telapak tangannya. Dia juga menggunakan yang imortal untuk memasuki celah ilahi Suan Sin bersama dengan yang ki murni. Yang imortal peri Suan Sin diselimuti oleh gelombang yin ki yang dingin, dan tampak membeku. Yang imortal milik Sufang memeluk yang imortal milik peri Suan Sin dengan erat. Yang ki ekstrim dan yin ki ekstrim segera bergabung, dan yang imortal yang hampir membeku akhirnya pulih. Situasi di tubuhnya hampir sama dengan lautan celah dewa. Saat kedua ki bergabung, wujud asli Ice Phoenix milik peri Suan Sin yang telah lepas kendali perlahan-lahan menjadi tenang, dan yin dan yang bergabung. Kedua dewa yang saling berpelukan erat. Dalam sekejap, tidak hanya Sufang, tapi juga peri Suan Sin. Perasaan indah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata muncul di hati mereka. Kenikmatan yang luar biasa itu seperti gelombang pasang yang menerjang hati mereka. Keduanya hanya ingin terus seperti ini. Bukan hanya yang abadi mereka. Jubah daois di tubuh mereka dilepas pada suatu saat, dan yang ki dan yin ki yang indah terjalin. Saat kedua tubuh itu akan menyatu sepenuhnya, Sufang menemui hambatan. Ah! Yang imortal dari perisuan Sin, yang tenggelam dalam keindahan tak berujung, tiba-tiba mengerutkan kening. Tubuh Sufang tidak bisa bergerak maju atau mundur. Yang imortalnya terbangun. Apa yang salah? Itu menyakitkan. Sufang mengeluh. Bagaimana kalau? Lain kali. Lain kali. Orang jahat ini ingin membuatku merasakan sakit lagi. Yang imortal perisuan Sin tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit bahu Sufang. Jika itu adalah tubuh fisiknya, Sufang bahkan tidak akan mengerutkan kening jika dia kehilangan sebagian dagingnya. Tapi ketika yang imortal miliknya digigit. Ceritan menyedihkan terdengar. Ia bergegas masuk, menerobos semua rintangan. Setelah mengalami rasa sakit dan kecanggungan awal, keduanya secara bertahap menjadi lebih intens. Cinta dan gairah di hati mereka meledak, dan mereka benar-benar membenamkan diri di dalamnya, menikmati kebahagiaan dunia. Pada saat ini, jiwa dan tubuh mereka menyatu sepenuhnya. Keduanya membuka segalanya, melupakan semua kekangan, dan menerima satu sama lain. Mereka tidak saling memiliki, namun saling memberikan hati. Yin yang menyendiri tidak tumbuh. Solitari yang dusen grow. Inilah proses perkembangan segala sesuatu di dunia. Yang ki murni Sufang dan Yin ki perisuan Xin saling menarik, menyatu, dan bercampur, menyebabkan kultivasi dan tubuh keduanya mengalami perubahan yang menakjubkan. Budidaya perisuan Xin terus meningkat, dan tubuh sejati Ice Phoenix-nya perlahan-lahan menjadi stabil. Sufang baru saja memperoleh tubuh baru belum lama ini, dan setelah menyatu dengan esensi murni Suan Xin, seolah-olah telah diberi nutrisi oleh embun manis, dan menjadi lebih kuat. Perubahan terbesar adalah Roda Yin yang Dao miliknya. Tidak hanya 26 meridian yang miliknya yang lebih sempurna dan mendalam, Roda Yin yang Dao miliknya juga memiliki semacam kekuatan suci yang tak ada habisnya. Setelah sekian lama, nafas keduanya tiba-tiba menjadi cepat, dan auman seperti binatang buas dan tangisan halus seperti burung Phoenix terdengar di barisan pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, mereka membuka mata dan melihat wajah halus dan tanpa celah yang seindah bunga persik. Su Fang memeluknya erat-erat. Peri Suan Xin, yang biasanya menjaga jarak dengan orang lain, seperti burung kecil, tidak mau meninggalkan pelukan Su Fang, dan diam-diam menikmati ketenangan dan kehangatan setelah badai. Setelah menetap beberapa saat, Suan Xin, hem, melanjutkan, orang jahat, hem, sekali lagi, mereka naik ke awan. Suan Xin, tidak, dasar goblin besar yang tak kenal lelah. Aku tidak bilang aku menginginkan lebih, mungkinkah kamu masih menginginkannya? Orang jahat, maksudku, kamu harus pergi menemui kakekmu. Peri Suan Xin segera berdiri. Apa? Kapan kakekku datang? Ketika kamu berkultivasi dalam pengasingan, aku keluar untuk menyelamatkan kakekmu. Dia dikejar oleh para ahli alam abadi hukum surgawi, tapi aku menyelamatkannya dan dia pulih dalam pengasingan. Dasar orang jahat, pikirkanlah nanti. Peri Suan Xin berdiri, jubah tau melilit tubuhnya. Keduanya muncul di luar berdampingan. Banyak ahli, goblin besar, serta banyak komandan dan praktisi, datang untuk menyambut Su Fang dan Peri Suan Xin, nyonya mereka. Peri Suan Xin telah kembali ke sikap dinginnya yang biasa, tetapi ada sedikit kesucian dan kemuliaan pada dirinya. Dia berasal dari gerbang seribu gulungan di langit cerah, jadi dia memperlakukan orang dengan anggun dan murah hati. Dia memiliki sikap seorang nyonya suatu kekuatan. Di hari-hari berikutnya, sulit bagi Su Fang untuk mendapatkan kesempatan berkultivasi ganda dengan Peri Suan Xin. Luka Suan Yintian sangat serius, dan Peri Suan Xin menjaganya di sisinya. Su Fang juga mulai mempersiapkan perjalanannya ke kandang penguburan dewa. Pertama, dia mengatur agar Biksu Agung, lima orang aneh dawah hantu, dan ahli lainnya pergi ke alam abadi untuk menanyakan tentang pergerakan berbagai kekuatan, serta semua informasi tentang kandang penguburan dewa. Kemudian dia mulai berkultivasi, bencana telah dimulai, dan perjalanan ke kandang penguburan dewa ini tidak akan berjalan mulus. Kekuatan adalah yang paling penting. Fokus budidaya bukan hanya laut darah musim semi kuning, transformasi sembilan yang sembilan, kebenaran etiril, tetapi juga guntur takdir, yang merupakan kunci untuk mengaktifkan segel guntur Suan Ming. Dia juga terus mengintegrasikan kuali penciptaan timba langit, pedang reinkarnasi musim semi kuning, segel langit kaisar penyegel iblis, dan artefak dao kuat lainnya untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengendalikan benda-benda tersebut. Kuali hukuman guntur yang rusak juga sedang diintegrasikan oleh Sufang. Pada saat yang sama, dia juga mengolah roh darah abadi di kuali transformasi wadah, tetapi dia tidak memurnikannya. Sebaliknya, dia mencoba menggunakan penggarap yang dibangkitkan untuk memurnikan boneka mayat. Roh primordial kedua dilempeng darah iblis surgawi melahap iblis malam sedikit demi sedikit, dan kemajuannya semakin cepat. Mempertahankan kondisi kultivasinya, Sufang memisahkan sebagian kesadarannya dan mendatangi botol kaisar musim semi kuning. Layang-layang merah. Ternyata Sufang ingin bertanya tentang istana sekuler tanpa batas. Red Kite dengan hormat membungkuk kepada Sufang. Layang-layang merah menyapa Tuan Muda Sufang. Sufang berkata dengan acu tak acu, aku belum punya waktu untuk bertemu denganmu sejak aku menyelamatkanmu dari benteng demon daun. Izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana Anda bisa jatuh ke tangan ras iblis? Bagaimana bisa dia tidak punya waktu? Jelas, dia ingin membalas dendam karena diburu di masa lalu. Red Kite berpikir begitu, tapi dia tetap mempertahankan ekspresi hormat. Tuan Muda Saya telah menemukan keberadaan istana sekuler tanpa batas. Dia dapat memasukinya setelah persiapan selama seratus tahun. Layang-layang merah pergi ke gerbang gulir segudang langit jernih untuk menemukan Anda, tetapi saya tidak menyangka akan jatuh ke tangan Anda. Dari para penggarap jalur iblis, saya juga tidak menyangka akan diselamatkan oleh Tuan Muda Saya di benteng demon daun. Kamu mengetahui keberadaan istana sekuler tanpa batas. Sufang sangat terkejut. Istana sekuler tanpa batas terkait dengan asal mularo hukum Kiungu, jadi dia harus pergi ke sana. Terlebih lagi, dia telah mencapai kesepakatan dengan Gong Yu, jadi dia tidak menyangka akan menerima berita secepat itu. Kamu bisa berkultivasi di sini untuk saat ini. Belum terlambat untuk mengeluarkanmu ketika aku melihat Tuan Mudamu. Sufang melemparkan beberapa pil obat ke layang-layang merah dan kemudian meninggalkan ruang botol kaisar musim semi kuning. Wanita ini kejam dan tanpa ampun, dan Tuan Muda dari Istana Ilahi, Gong Yu, juga memiliki motif tersembunyi. Sufang tidak bisa membiarkannya kembali dan mengungkapkan kekuatan Sufang saat ini kepada Gong Yu. Sekitar tiga bulan lagi berlalu. 1255. Itu adalah zona bahaya besar di luar domain abadi dan relatif dekat dengan dunia besar ao abadi. Tentu saja itu hanya relatif. Rata-rata seorang kultivator membutuhkan waktu 20 tahun untuk melakukan perjalanan dari dunia besar ao abadi ke kandang pemakaman dewa, belum lagi berbagai bahaya di sepanjang perjalanan. Runtuhan tempat Sufang ditemukan secara acak oleh Kun Diman ketika dia melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Letaknya tidak terlalu jauh dari kandang pemakaman dewa dan Sufang bisa sampai di sana dalam waktu 5 atau 6 tahun dengan bantuan kipas bulu. Kandang penguburan dewa jauh lebih besar daripada batas astral rawa sunyi. Itu sebanding dengan alam abadi di dunia besar. Karena tandus dan tidak bernyawa, dan karena tidak ada harta karun yang ditemukan, sangat sedikit orang yang mengunjunginya. Berita tentang dunia abadi di Fine Below telah lama menyebar ke seluruh wilayah abadi. Dikatakan bahwa badan tertinggi kuno disegel di kandang pemakaman dewa dan menarik banyak ahli. Setelah serangkaian eksplorasi mendalam, rahasia tersembunyi kandang pemakaman dewa terungkap. Ternyata kandang pemakaman dewa adalah medan perang selama perang besar dewa dan iblis. Di bawah tanah tandus, terdapat reruntuhan medan perang. Hanya dalam beberapa dekade, terus-menerus ada penggarap yang menemukan senjata dao, harta karun, dan metode budidaya yang tertinggal dari medan perang kuno di bawah kandang pemakaman dewa. Meskipun sebagian besar tidak lengkap, namun tetap sangat berharga. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari delapan pasukan bergegas menuju kandang pemakaman dewa. Bahkan jika mereka tidak dapat memperoleh tubuh tertinggi, menemukan beberapa senjata dao kuno atau metode budidaya akan menjadi keuntungan besar. Namun, kandang pemakaman dewa juga menjadi sangat berbahaya. Selain para penggarap yang membunuh demi harta karun dan iblis serta iblis yang kuat, ancaman terbesar adalah pengaruh perubahan di langit dan bumi. Beberapa pembudidaya abadi dan iblis yang mati selama perang besar keabadian dan iblis secara bertahap dibangkitkan dan menjadi sangat kuat. Tidak ada yang tahu berapa banyak penggarap pencari harta karun yang jatuh karena ini. Ini tidak cukup untuk menekan Sufang. Apa yang membuat Sufang merasa lebih tertekan adalah kandang pemakaman dewa telah ditutup dari luar. Sekte biasa, kekuatan keluarga, dan penggarap nakal bahkan tidak memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di kandang pemakaman dewa. Segel surgawi kekaisaran penyegel iblis ada di tanganku. Bahkan jika kamu menemukan tubuh kuno tertinggi, kamu tidak akan bisa mengangkat segelnya. Tubuh tertinggi adalah milikku, Sufang, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Sufang tidak terlalu khawatir. Ketika saatnya tiba, dia akan mengambil langkah demi langkah. Kandang penguburan dewa begitu besar sehingga delapan kekuatan tidak bisa menutupnya sepenuhnya. Ketika saatnya tiba, dia akan menemukan cara untuk menyelinap ke dalam kandang penguburan dewa dan meminjam indera segel surgawi kaisar penyegel iblis untuk langsung menemukan tubuh tertinggi. Kali ini, mereka tidak hanya harus mengumpulkan peta kandang pemakaman dewa, tapi mereka juga harus menyelidiki berbagai faksi agar mereka bisa bersiap. Pada saat yang sama, mereka juga harus membeli bahan untuk menyempurnakan pelet langit abadi yin yang di reruntuhan. Dengan bantuan sumber daya Sufang yang melimpah, Big Goblin dan para pembudidaya akan menerobos setiap beberapa hari, menyebabkan reruntuhan menjadi sangat hidup. Persediaan pelet langit abadi yin yang hampir habis. Sufang memilih lebih dari 100 kultifator yang memahami dao alkimia dari para kultifator yang baru ditundukkan untuk bergabung dengan tim alkemisnya. Karena perpaduan pecahan dunia, beberapa Big Goblin yang kuat di bawah Sufang meningkat pesat, terutama Bai Ling dan Green Feather King. Bai Ling memiliki warisan raja kekacauan, jadi peningkatannya sangat cepat. Green Feather telah memperoleh esensi kunyao dan hendak menerobos ke alam kaisar iblis. Pada saat itu, dia harus melalui kesengsaraan hidup dan mati untuk berubah menjadi kaisar iblis. Asteris Bas Di dunia transformasi wadah, Sufang, yang sedang dalam kondisi berkultifasi, tiba-tiba merasakan gerakan di dekat roda yin yang dao. Ternyata itu adalah telur batu warna-warni. Benda ini diperoleh dari perisuansin dan ditempatkan di roda yin yang dao oleh Sufang untuk melahap ki sejati, ki darah, dan yang ki. Dia tidak tahu jenis binatang aneh apa yang dibiarkan di dalam telur batu, tapi tidak ada pergerakan selama bertahun-tahun. Kali ini, retakan muncul di bagian luar telur batu. Meski hanya berupa retakan, cahaya warna-warni yang dilepaskan darinya menjadi lebih menyelaukan. Terlebih lagi, dia bisa dengan jelas merasakan aura kehidupan yang kuat dan luas di dalam telur batu. Setelah memikirkannya, Sufang segera memahami alasannya. Menurut Luo, Suan Guang warna-warni berasal dari Divine Phoenix, dan kekuatan transformasi menyatu dengan telur batu selama transformasinya. Jelas bukan suatu kebetulan bahwa perisuansin bisa mendapatkan telur batu di Phoenix Transformation Canyon di dunia astral Huang Z, tetapi itu karena fisik Ice Phoenix-nya. Ketika perisuansin mengolah tubuh sejati Ice Phoenix, dan ketika Sufang berkultivasi ganda dengannya, telur batu juga menyerap Ice Phoenix aura, yang menyebabkan perubahan besar. Tidak mudah membuat binatang aneh di dalam telur batu itu keluar dari cangkangnya. Namun hal ini juga membuktikan bahwa kehidupan yang dibesarkan di dalam telur batu tersebut sungguh luar biasa. Itu pasti akan melampaui yang mulia iblis surgawi dan raja kuda babi. Saya sangat menantikan binatang aneh macam apa itu. Selama periode waktu ini, kekuatan Sufang terus meningkat. Kuali hukuman Guntur telah sepenuhnya menyatu dengan Sufang. Dia sendiri memiliki kekuatan hukuman Guntur, dan roh hukum Qiungu miliknya memiliki kemampuan luar biasa untuk mengendalikan harta sihir. Tidak sulit baginya untuk menyatu dengan kuali hukuman Guntur yang rusak dalam waktu singkat. Ini adalah alat dao tertinggi yang bisa membantunya melewati kesengsaraan, dan dia bahkan mungkin bisa menggunakannya untuk melawan Cloudsky Thunder Sword milik Huang Lingyao. Dia juga memiliki pemahaman mendalam tentang Guntur Takdir, dan sudah bisa mengaktifkan segel Guntur Dunia Bawah yang mendalam. Namun, Sufang tidak berani gegabuh mencobanya. Mengaktifkannya akan menghabiskan aura kehidupan dalam jumlah besar, dan konsekuensinya sangat serius. Dia hanya bisa menyimpannya sebagai kartu truf yang menyelamatkan nyawa. Tubuhnya telah terlahir kembali, dan dia juga telah berkultivasi ganda dengan perisuansin. Manfaat menakjubkan secara bertahap terungkap. Tidak lama setelah yang Meridian ke-26 lahir, Meridian ke-27 juga sedang dalam proses terobosan. Dia percaya bahwa dia tidak jauh dari transformasi ketiga dari transformasi sembilan yang sembilan. Sebelum Demon Down, cermin suci primordial chaos telah digunakan untuk memurnikan iblis rakus raksasa menjadi sebuah pil. Saat Sufang terus menyatu dengannya, energi sejatinya juga meningkat pesat, terus-menerus melangkah ke puncak alam Vader Immortal. Segala macam manfaat lainnya juga terus terungkap. Membelanjakan. Lebih dari setahun kemudian, Sufang terbang keluar dari Crucible Transformation. Begitu dia muncul di reruntuhan, ledakan energi kesusahan meletus dari tubuhnya. Api kesusahan menyala dengan suara mendesing, dan kemudian sejumlah besar kotoran meluap dari lapisan luar dan berubah menjadi abu dalam api kesusahan. Api sejati yang murni dan awan api ilusi terus menyala, dan tubuh bagian atasnya berubah menjadi awan berapi. Roh hukum Ki Ungu dan Segel Kaisar menyatu dan memadat menjadi aura ungu emas yang melekat di sekelilingnya. Aura yang murni yang menakjubkan dan aura penguasa tertinggi membuat Sufang tampak seperti dewa. Banyak bawahannya di kejauhan terkejut saat melihat Sufang menerobos. Mereka tidak hanya terkejut dengan kemajuan Sufang, tetapi mereka juga kagum dengan aura ledakan Sufang. Tidak diketahui kapan Suan Yintian keluar dari pengasingan. Dia memandang Sufang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Anak ini luar biasa dan sangat beruntung. Suan Xin, kamu harus lebih sering berkultivasi dengannya di masa depan. Tidak hanya itu akan meningkatkan kultivasi Anda dan tubuh sejati Ice Phoenix secara signifikan, tetapi Anda juga akan terpengaruh oleh keberuntungannya. Peri Suan Xin tersipu, tetapi pada dasarnya dia pendiam dan sangat menghormati Suan Yintian. Bahkan jika dia marah, dia tidak akan membantah kata-kata tidak sopan Suan Yintian. Dia memusatkan perhatiannya pada Sufang lagi. Mata peri Suan Xin tidak lagi dingin, mereka dipenuhi dengan kelembutan yang tak terbatas. Api kesengsaraan membakar tubuh Sufang selama beberapa hari, kemudian berangsur-angsur menghilang dan energi melonjak keluar dari tubuh Sufang. Alam Dao keempat dewa bulu. Ketika tubuhnya sudah tenang, Sufang tiba-tiba bangkit dan energi yang menakjubkan meledak. Aura dominan seorang tuan terungkap sepenuhnya. Tuan itu perkasa. Big Goblin yang kuat, master dan puluhan ribu komandan dan kultivator berteriak serempak. Sufang. Suan Yintian dan peri Suan Xin terbang di langit. Senior. Sufang mengepalkan tinjunya dan membungkuk, bertukar senyuman dengan peri Suan Xin. Mata mereka dipenuhi dengan kasih sayang. Hem. Suan Yintian mendengus dingin. Lalu dia berkata dengan sedih, panggil aku kakek. Apakah salah jika tuan muda Sufang memanggilku seperti itu? Sufang terkejut, lalu dia segera membungkuk dan berkata, kakek. Mulai saat ini, Sufang memiliki dua kerabat dekat lagi. Itu lebih seperti itu. Suan Yintian tertawa terbahak-bahak. Dia sangat senang. Sufang merasakan bahwa luka Suan Yintian masih jauh dari sembuh, tetapi dia tampaknya baik-baik saja untuk saat ini. Dewa surgawi seperti Suan Yintian tidak akan mudah terluka. Begitu dia terluka, dia mungkin tidak dapat pulih sepenuhnya dalam ribuan tahun. Aku sudah sedikit pulih sekarang. Ini bukan tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan. Ini waktunya untuk kembali ke gerbang sepuluh ribu gulungan, kata Suan Yintian dengan suara yang dalam. Meskipun Suan Sin agak enggan berpisah dengan Sufang, dia tetap berkata, aku akan kembali dengan kakek. Sufang menyingkirkan keengganan di hatinya dan mengangguk. Hati-hati dengan alam abadi Tiandao dan ras iblis. Cobalah untuk tidak meninggalkan sekte tersebut. Aku akan menjemputmu di gerbang sepuluh ribu gulungan dalam beberapa hari. Alam abadi Tiandao telah memperlihatkan taringnya, sehingga gerbang sepuluh ribu gulungan tidak damai. Sufang agak khawatir. Dia harus membangun kekuatannya sendiri secepat mungkin. Setidaknya, dia harus punya tempat tinggal. Aku akan menunggumu. Hati-hati. Suara Suan Sin dingin. Kalimat singkatnya dipenuhi dengan antisipasi dan kekhawatiran yang tiada habisnya. Keduanya berlama-lama di reruntuhan selama beberapa hari lagi. Selama waktu ini, Sufang dan Suan Sin juga mengalami momen mesra, mencapai puncak kebahagiaan berkali-kali. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Sufang melihat ke arah menghilangnya Suan Sin. Dia merasakan perasaan berat di tubuhnya. Luo tertawa dari batu giyok darah di dalam tubuhnya. Apa? Kamu sudah mencicipi seorang wanita dan tidak tega berpisah dengannya. Sufang sedang tidak ingin bercanda. Luo, tiba-tiba, sepertinya aku mengerti arti kultivasi. Selain menjadi lebih kuat dan mencapai hal-hal besar, apa lagi yang bisa dilakukan? Jangan bilang dawahartmu telah dirusak oleh wanita. Luo, beberapa idemu sangat ekstrim. Menurutku selain menjadi lebih kuat dan menjadi ahli yang tak tertandingi, ada juga tanggung jawab. Kekuatan besar tidak hanya digunakan untuk menaklukkan musuh, tapi juga untuk melindungi keluarga dan teman. Aku pernah punya keluarga dan teman, tapi, kata Luo Yu Yu, lalu terdiam. Demi rakyatnya, Senior Kun Yao mewariskan seluruh budidayanya dan esensi tubuhnya kepada Raja Bulu Hijau sebelum dia meninggal. Su Fang menghela nafas dengan emosi. Kemudian, matanya menunjukkan tekad. Bencana telah tiba, Dao Abadi sedang menghadapi kehancuran. Semua kekuatan hanya tahu bagaimana memperjuangkan kekuasaan dan keuntungan, saling menipu. Aku, Su Fang, berbeda dari mereka. Jika saya memiliki kekuatan yang cukup, saya akan melindungi seluruh umat manusia dan tidak ditelan oleh ras iblis. Su Ji Uluo berkata, jalanku tidak cocok untukmu. Kamu punya jalanmu sendiri untuk dilalui. Mungkin Anda benar, mungkin Anda salah. Terlepas dari benar atau salah, karena Anda sudah memutuskan, jangan menentang Dao Heart Anda. Bertekunlah sepanjang jalan. Ayo pergi ke kandang pemakaman dewa. 1256. Dalam kehampaan yang dingin dan sunyi. Hu. Sesosok muncul, menginjak kipas bulu saat ia terbang melintasi angkasa luar yang berbahaya seperti sambaran petir. Ini adalah Su Fang yang sedang bergegas menuju kandang penguburan dewa. Sebuah benua material muncul di kejauhan. Su Fang menenangkan diri dan menyingkirkan kipas bulunya. Dia melepaskan aura atribut api yang juga mengandung sedikit gas beracun. Dia mitubuh fananya menuju kesempurnaan dan mengubah penampilannya. Lalu, dia memakai topeng. Tentu saja, ini bukanlah ghostly raksasa, tapi topeng perunggu yang pernah dia gunakan di Divine Wave Nation. Laut darah mata air kuning telah terlihat di Demon Dawn. Namun, para iblis mengira Su Fang telah binasa. Bahkan jika berita ini menyebar ke pengaruh jalan lurus, mereka pasti akan berpikir bahwa Su Fang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi, ketika dia pergi ke kandang penguburan dewa, Su Fang pasti akan mengungkapkan identitas aslinya. Sebaliknya, dia akan muncul sebagai murid dari kultus api racun dari dunia abadi gelombang ilahi yang telah dihancurkan oleh para penggarap jalur iblis. Di depan adalah kota Serpentin. Su Fang terbang di udara, langsung menuju benua material. Benua material ini disebut zona bahaya Serpentin karena ditutupi oleh bebatuan berwarna biru tua. Karena tempat ini tidak terlalu jauh dari kandang penguburan dewa, banyak sekali penggarap yang pergi ke sana untuk mencari harta karun selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, ada asosiasi perdagangan yang mendirikan kota di sini untuk melengkapi para petani mereka. Tentu saja, mereka harus memungut biaya masuk yang besar, dan barang-barang di sini tiga kali lebih mahal daripada di dunia besar. Melewati arus udara yang bergejolak di luar benua material, Lin Ming tiba di depan kota Serpentin. Setelah membayar 10 ribu pil esensi di abadi tingkat menengah, dia tiba di jalan utama kota. Dia mengeluarkan simbol rune dan mengirimkan suara roh primordial, Biksu Agung, temui aku. Ternyata beberapa tahun yang lalu, Su Fang telah mengirim Biksu Agung Sang deke kota Serpentin untuk menanyakan informasi guna mempersiapkan diri memasuki kandang penguburan dewa. Meskipun Biksu Agung pada dasarnya rakus dan takut mati, dia juga sangat licin. Dia cocok untuk hal-hal seperti itu. Terlebih lagi, reputasi Biksu Agung itu tidaklah kecil. Setelah ditundukkan oleh Su Fang, selain di kubu Demon Down, dia belum mengungkapkan identitasnya. Selama dia tidak bertemu dengan iblis apapun dari benteng Demon Down, dia akan baik-baik saja. Biksu Agung itu segera menjawab, Guru, Anda akhirnya tiba. Setelah menunggu beberapa saat di sebuah restoran, seorang Biksu berbalut kain kasar bergegas mendekat. Su Fang langsung bertanya, bagaimana situasi di kandang penguburan dewa. Delapan kekuatan terus menutup pinggiran kandang penguburan dewa, dan mereka telah mendirikan benteng di kandang penguburan dewa untuk mencari badan tertinggi yang tersegel. Saya belum menemukan apapun, tetapi saya menemukan banyak harta karun. Biksu itu tidak menyanyiakan waktunya dalam beberapa tahun terakhir, dan dia memiliki pemahaman yang jelas tentang berbagai kekuatan. Kekuatan yang mana? Hampir semua kekuatan utama Istana Kaisar Ketenangan, alam abadi hukum surgawi, dan beberapa dunia besar di dekatnya telah dimobilisasi. Ada juga pembudidaya di mendau dari dunia besar lainnya, seperti kekuatan Lord Sueyue dan Tuan Dakin, tapi klan iblis belum muncul. Setelah pertempuran awal, berbagai kekuatan telah mencapai kesepakatan. Masing-masing dari mereka akan menempati satu benua di kandang pemakaman dewa. Beberapa kekuatan yang lebih lemah dan kultifator nakal akan kesulitan untuk masuk. Kandang pemakaman dewa begitu besar, bagaimana kekuatan ini bisa menutupnya? Ada berbagai macam bahaya dalam kehampaan di sekitar kandang pemakaman dewa. Itu seharusnya disebabkan oleh kehancuran kehampaan selama perang iblis abadi yang besar. Guru akan mengetahuinya ketika kamu melihatnya. Bahkan ahli tingkat tetua agung pun tidak berani untuk menerobos masuk. Berbagai kekuatan hanya perlu menempati beberapa tempat yang relatif aman untuk menutup kandang pemakaman dewa. Kekuatan ini sangat mendominasi. Su Fang tersenyum dingin. Biksu agung itu dengan cepat pamer, tapi jangan khawatir Tuhan, ada juga beberapa ahli perekrutan kekuatan besar di kota Serpentin. Saya baru saja lolos seleksi Klan Qin dari alam abadi Qin besar dan bergabung dengan Klan Qin. Ketika saatnya tiba, aku akan membawa Tuhan ke dalam kandang pemakaman dewa. Alam abadi Qin besar, Klan Qin. Su Fang mencari ingatannya dan segera mengingatnya. Alam abadi Qin besar juga merupakan dunia besar di alam abadi, dan sangat jauh dari dunia besar abadi ao. Alam abadi Qin besar juga disebut alam abadi Qin guntur atau kekaisaran Qin besar karena dunia besar ini sebenarnya adalah kerajaan yang bersatu dan terkenal di alam abadi karena seni dewa tipe petirnya. Dalam hal kekuatan secara keseluruhan, kediaman Kaisar Ketenangan dan alam abadi Dao Surgawi tidak kalah. Namun, Kaisar abadi dari alam abadi Qin besar leikin sedikit lebih lemah dibandingkan Kaisar Ketenangan dan Kaisar abadi Tianang, dan reputasinya juga tidak sebaik dua Kaisar abadi tertinggi ini. Tuan muda Qin agung yang Sufang kenal dan pakar di sisinya, Qin Xianfeng, juga berasal dari klan Qin kerajaan di alam abadi Qin besar. Selain itu, api aneh, api peledak kemarahan guntur, juga berada di tempat berbahaya di alam abadi Qin besar. Biksu agung itu membawa Sufang ke sebuah penginapan tempat klan Qin merekrut para petani. Di pintu masuk penginapan, mereka dihentikan oleh jubah daois dengan pola petir dao. Itu adalah ahli dari alam abadi Qin besar. Ini adalah tandaku. Beku agung itu mengeluarkan sebuah tanda dan menunjukkannya. Pakar alam abadi Qin agung memindai token itu dengan mata dewanya, lalu menatap Sufang dan berkata dengan tegas, Siapa ini? Ini, juniorku. Dia akan tinggal bersamaku selama beberapa hari. Saat kita pergi ke kandang pemakaman dewa, dia akan pergi. Biksu agung itu menjawab, dia cukup berani berperan sebagai senior Sufang. Sufang mengikuti Biksu agung itu ke dalam penginapan. Sebuah suara mengejek terdengar, Beku yang agung, Anda pergi jalan-jalan. Mengapa Anda membawa putra Anda kembali? Ada banyak pembudidaya yang direkrut oleh alam abadi Qin besar di halaman penginapan. Orang yang berbicara adalah pria kekar dengan ekspresi galak. Kata-katanya menyebabkan gelombang tawa nakal. Biksu agung sang desangat marah. Namun Sufang tetap tenang dan tenang. Dia bertanya kepada ahli alam abadi Qin besar di pintu masuk, Bisakah saya bergabung dengan alam abadi Qin besar selama saya memiliki token? Pria itu tertegun, mereka yang lolos seleksi alam abadi Qin besar akan menerima token. Jika Anda bisa mendapatkan token dari orang lain, Anda akan memenuhi syarat untuk melayani alam abadi Qin besar. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Sufang menunjuk ke arah pria kekar itu, serahkan tokenmu dan enyahlah. Semua orang tercengang. Lalu, mereka kembali tertawa. Budidaya pria kekar itu telah mencapai ranah dauk keempat dari alam abadi dunia. Dia bisa dianggap sebagai seorang penatua. Meskipun kekuatannya bukan yang tertinggi di antara para kultifator yang direkrut, dia mengembangkan kemampuan ilahi aneh yang disebut teknik armor surgawi gajah barbar. Begitu dia mengaktifkannya, bahkan alam dauk ke-6 dari alam abadi dunia akan kesulitan untuk mengguncangnya. Seberapa tinggi basis budidaya Sufang? Alam dauk ke-4 dari alam abadi bulu adalah alam yang lebih rendah dari pria kekar. Beraninya dia memprovokasi orang ini. Apakah dia tidak mencari kematian? Dasar anak nakal yang mendominasi. Jangan mengira kamu bisa begitu sombong di hadapanku hanya karena kamu memiliki seorang biksu besar sebagai ayahmu. Lihat apakah aku tidak melumpuhkanmu. Pria kekar itu menyeringai mengerikan saat dia mengeluarkan cahaya mistik hijau. Lapisan pelindung kulit kasar dengan cepat mengembun di kulitnya, membuatnya tampak seperti gajah raksasa yang ganas dan mengamuk. Dengan aura yang mengejutkan, dia menyerang Sufang. Orang ini menyerang Sufang bukan hanya untuk menghukum Sufang, tapi juga untuk pamer. Dia berharap untuk memenangkan bantuan dari alam abadi kin besar. Dia bahkan mungkin bergabung dengan alam abadi kin besar di masa depan dan memiliki masa depan yang cerah. Dia mengeluarkan kekuatannya bukan untuk menyerang Sufang, tetapi untuk menjaga dari biksu besar itu. Basis budidaya alam abadi bulu Sufang tidak layak disebutkan sama sekali di matanya. Dia seperti orang lemah. Tanpa diduga, biksu besar itu tidak berniat menyerang. Wajahnya yang berminyak penuh rasa puas diri. Bocah, berlututlah dan mohon ampun. Kalau tidak, aku akan menghancurkan bolamu. Ria kekar itu menyerang Sufang. Tangannya yang seperti kipas membawa aura yang kuat. Seolah-olah dia bisa menghancurkan gunung dengan sebuah tamparan. Engah. Sufang tidak melepaskan auranya. Sebaliknya, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan api hitam. Nyala api ini dipadatkan dari awan api ilusi Sufang dan juga mengandung racun pemakan gol. Keduanya sangat kuat dan ketika keduanya digabungkan, kekuatan mereka berlipat ganda. Kamu pikir api racun kecilmu bisa menembus kemampuan suciku? Ria kekar itu mencibir dengan jijik. Dia tidak punya niat untuk menghindar. Tanpa diduga, detik berikutnya. Siapa? Siapa? Ci, aura pria kekar itu terbakar dan terkorosi oleh api racun. Itu berlangsung sesaat sebelum rusak. Api racun menyelimuti wajahnya dan dengan cepat menyebar ke tubuhnya. Kemampuan ilahi yang dikatakan sulit untuk dipatahkan oleh para ahli tingkat Grand Elder dengan cepat menjadi penuh dengan lubang. Pria kekar itu jatuh ke tanah dan meronta, mengeluarkan serangkaian ceritan darah yang mengental. Setelah beberapa saat, dia berhenti bergerak dan tidak mengeluarkan suara lagi. Sufang berjalan dan mengambil cincin penyimpanan pria kekar itu. Benar saja, dia menemukan medali perintah alam abadi kin besar di dalamnya. Tuhan, apakah saya memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan alam abadi kin besar? Sufang bertanya pada ahli alam abadi kin besar. Yang terakhir menganggup berulang kali, matanya dipenuhi keterkejutan. Para pembudidaya lainnya juga terkejut dan terkejut. Bas! Ternyata teknik penyusutan kehidupan rahasia surga telah merasakan aura familiar yang datang dari langit. Alis Sufang berkerut. Kin abadi. Seorang lelaki tua datang ke halaman. Orang ini mengenakan jubah hitam dan rambut putih. Ada beberapa taring aneh dan manik-manik batu yang tergantung di tubuhnya. Dia adalah kin abadi gila yang pernah mencoba merebut telur batu warna-warni dari perisuan sin. Kekuatan imortal kin tidak terduga. Ketika Sufang pertama kali melihatnya, dia berpikir bahwa dia hanya berada di level yang sama dengan imortal canggu. Sekarang, dia dapat melihat bahwa orang ini setidaknya berada di alam dao keempat. Alasan utamanya adalah orang ini memiliki teknik petir yang mendominasi. Kekuatannya hampir setara dengan kaisar abadi, dan bahkan ahli alam dao ke enam pun mungkin bukan tandingannya. Mendengar deskripsi ahli alam abadi kin besar, mata kin abadi bersinar dengan kilat. Dia memandang Sufang dari atas ke bawah. Racun api. Tampaknya tidak banyak ahli yang bisa mengendalikan api beracun di alam abadi ini. Saya mendengar bahwa ada sekte api racun di alam abadi divine below, tetapi tidak banyak ahli. Sufang menangkupkan tinjunya dan berkata, saya adalah murid dari sekte api racun. Karena sekte tersebut dihancurkan oleh para penggarap gunung iblis, saya terus berkeliaran. Immortal kin menganggup dan berkata dengan suara agung, meskipun kultifasimu tidak tinggi, kamu memiliki kemampuan ilahi api racun. Ini akan berguna di kandang pemakaman dewa. Jika kamu bekerja dengan baik, kamu tidak hanya akan menerima berbagai hadiah, tapi kamu juga bisa bergabung dengan klan kin di alam abadi kin besar. Para pembudidaya lain yang merekrut tampak iri. Immortal kin adalah salah satu orang tuan muda kin. Untuk bisa mendapatkan pengakuannya dan bergabung dengan klan kin, anak ini sungguh beruntung. Sufang sangat gembira. Terima kasih pak. Dia menjadi seorang ahli yang direkrut oleh klan kin dari alam abadi kin besar. Setelah tinggal di penginapan, Sufang meminta biksu itu untuk berjaga di luar saat dia memasuki alam transformasi wadah untuk berkultifasi. Setelah tinggal di kota Serpentin selama tiga bulan, Immortal kin meninggalkan kota Serpentin dengan lebih dari 300 ahli yang direkrut dan langsung menuju ke kandang pemakaman dewa. Satu tahun kemudian, sebuah benda mengambang raksasa dan tak terbatas diam-diam muncul di ruang hampa. Itu membentang sejauh mata memandang, dan lapisan kabut bintang diaduk oleh kekuatan tak berbentuk, membentuk arus kabut bintang yang dahsyat di sekitar benua. Hal ini juga menutupi benua itu dengan selubung misterius dan menakutkan. Immortal kin memimpin para ahli yang direkrut dan terbang menuju area yang dikendalikan oleh alam abadi kin besar. Bas! Tiba-tiba, beberapa rune dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga muncul di benaknya. Dia benar-benar merasakan beberapa aura familiar. Tuan muda kin, naga sao jun, huang lingyao, bagaimana alam abadi dao surgawi dan alam abadi kin besar bersatu. 1257 Dalam kehampaan di luar kandang penguburan dewa. Banyak ahli mengepung Tuan muda kin, long sao jun, dan huang lingyao, bersiap memasuki kandang penguburan dewa. Huang lingyao tampaknya tidak banyak berubah. Ada arogansi tertinggi dalam sikap dinginnya, seolah dialah satu-satunya keberadaan dalam kehampaan ini. Bahkan long sao jun dan Tuan muda kin di sebelahnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Kekuatan mata sufangda yang sempurna dapat melihat pedang ki yang berkilau berenang di aura huang lingyao yang dalam dan kosong. Jelas sekali, dia telah menyatu dengan pedang guntur Yun Xiao hingga tingkat yang mencengangkan. Yang lebih mengejutkan dan mengejutkan sufang adalah ada naga ki di tubuhnya. Sebenarnya ada bayangan naga yang melingkar di pedang ki. Tubuh dao huang lingyao memang luar biasa. Dia tidak hanya bisa menaklukkan pedang guntur Yun Xiao, tapi dia juga bisa menyerap ki naga. Kemampuan tubuh daonya membuatnya bahkan saya tidak dapat melihat melalui kultifasinya. Saya rasa jika dia menggunakan pedang guntur Yun Xiao, dia dapat dengan mudah membunuh tetua agung yang kuat dan bahkan menimbulkan ancaman besar bagi kaisar abadi. Pertumbuhan wanita ini sungguh menakjubkan. Sufang diam-diam terkejut. Suara luo datang dari dalam tubuhnya, huang lingyao memang seorang jenius, dan dao hartnya kejam, licik, dan tak terduga. Apakah kamu merasa tertekan? Sufang menjawab dengan bangga, tertekan. Hanya sedikit, tapi dia tumbuh dengan cepat. Bukankah begitu? Tubuh fisiku telah terlahir kembali dalam kekuatan hukuman guntur, dan dengan pedang reinkarnasi dunia bawah dan gulungan apalagi roh primordial keduaku. Kenapa aku harus takut padanya? Hanya saja dia memiliki alam surga widau abadi di belakangnya, jadi dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhnya. Huang lingyao sepertinya merasakan sesuatu. Tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan tatapan dinginnya tiba-tiba menyapu. Sufang segera membuang muka, dan pada saat yang sama, diam-diam menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan oranya. Adik Huang, ada apa? Long Saojun bertanya dengan prihatin. Saat matahari keempat terbit, orang tersebut terpengaruh oleh perubahan langit dan bumi. Naga kinya mengamuk, dan dia hampir kehilangan kendali. Sekarang, dia sepertinya tidak memiliki kelainan apapun. Sebaliknya, budidayanya meningkat. Tidak ada apa-apa. Huang lingyao mengalihkan pandangannya dan berkata dengan lemah, para pembudidaya yang direkrut oleh alam abadi kin besar kali ini memiliki kekuatan yang agak tidak merata. Saya khawatir mereka tidak akan banyak berguna di makam abadi kuno. Tuan muda grit kin tersenyum dengan anggun, orang-orang ini hanya direkrut untuk membersihkan pinggiran makam abadi, jadi tentu saja mereka tidak akan banyak berguna. Jangan khawatir, Nona Huang. Kali ini, klan kin dan alam abadi hukum surgawi akan bergandengan tangan dan menyapu kandang penguburan dewa. Kita akan mendapatkan tubuh tertinggi dalam satu gerakan dan membuat istana kaisar tenang dan delapan kekuatan lainnya kembali dengan tangan kosong. Suara-suara itu berangsur-angsur menghilang saat sekelompok orang melangkah ke awan kelabu tebal dan menghilang tanpa jejak. Baru pada saat itulah Sufang memperhatikan kekosongan di sekitar kandang dewa. Seperti awan kelabu dan tampak agak mirip dengan alam astral Huang Zhe. Namun, tidak hanya kilat dan guntur di awan kelabu, tapi juga robekan dan pusaran ruang waktu. Itu tampak seperti mulut monster. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Ada juga robekan dan pusaran ruang waktu yang ditarik ke dalam distorsi skala besar. Ini semua disebabkan oleh hancurnya kehampaan selama perang besar antara dewa dan iblis. Di bawah kepemimpinan Qin Xianfeng, banyak penggarap yang telah direkrut mengikuti jalan yang relatif sederhana dan perlahan-lahan terbang menuju kandang para dewa. Su Fang merasakan bahwa hampir tidak ada jejak kiroh langit dan bumi di sekitarnya. Energinya kacau dan ada aura yang mematikan. Dengan begitu banyak faktor yang digabungkan, bagian luar kandang dewa dipenuhi dengan bahaya. Oleh karena itu, tidak banyak area aman yang bisa memasuki Enclosure of Gods, dan semuanya dikendalikan oleh delapan kekuatan. Butuh waktu sekitar 10 hari untuk melewati awan kelabu dan nebula. Baru pada saat itulah penampakan jelas dari Enclosure of Gods muncul di hadapan mereka. Kandang pemakaman dewa adalah benua yang sangat luas. Sejauh mata memandang, tempat itu tak terbatas dan sunyi. Ada juga pegunungan, hutan, dan sungai. Namun, itu memberikan perasaan mematikan, seolah-olah itu adalah kuburan besar. Kekuatan saleh seperti dewa kematian menyelimuti seluruh benua, menyebabkan para penggarap dibelenggu dan budidaya mereka sangat ditekan. Di antara para pembudidaya yang direkrut ini, beberapa dari mereka yang lebih lemah bahkan merasa kesulitan untuk terbang. Budidaya mereka ditekan oleh dua atau tiga alam kecil. Setelah memasuki Enclosure of Gods, mereka terbang selama setengah bulan sebelum akhirnya tiba di dataran tandus bernama Deat Return Plain. Enclosure of Gods sekarang ditempati oleh delapan kekuatan besar. Pasukan Kaisar Abadi menduduki wilayah terluas. Mereka mendirikan kemah dan mencari harta karun yang tersisa dari perang kuno antara makhluk abadi dan iblis. Yang paling penting tentu saja adalah tempat di mana badan tertinggi di segel. Perkemahan di Great King Celestial World dan Heaven Dow Celestial World memiliki lebih dari 10 ribu kultifator. Kebanyakan dari mereka adalah Swan Immortals, murid dari dua kekuatan. Ada juga beberapa petani yang direkrut. Meski jumlahnya tidak banyak, mereka semua adalah Dewa Bulu dan Dewa Dunia. Menurut Qin Xianfeng, kedua pasukan tersebut mempunyai lebih dari 10 kubu seperti ini di kandang para dewa. Su Fang menggunakan kekuatan puncaknya dan merasakan aura yang mengejutkan. Dia terkejut. Di Kam, selain tetua enam alam dao, ada Kaisar Langit delapan alam dao. Dia bahkan lebih kuat dari Long Lingjun. Dilihat dari aura elemen petir yang dimilikinya, dia pastilah seorang Kaisar Langit dari dunia Langit Qin besar. Meskipun aku memiliki segel surgawi Kaisar penyegel iblis, kandang para dewa terlalu besar. Aku tidak akan bisa menemukannya dalam waktu singkat. Aku akan tinggal di sini sekarang dan membiasakan diri dengan kandang para dewa, Su Fang berpikir. Sekitar dua bulan kemudian, Immortal Qin mengumpulkan semua penggarap yang direkrut dan memberi perintah kepada Eselon atas dunia surgawi Qin besar untuk memasuki makam abadi kuno. Mengenai misinya, dia tidak menjelaskan secara detail. Su Fang telah menggunakan kekuatan puncaknya untuk mencari tahu mengapa kedua kekuatan itu ada di sini. Ternyata alam surgawi Qin besar dan alam surgawi Dao telah menemukan formasi spasial kuno di bawah tanah kematian yang mengarah langsung ke sebuah makam kuno. Setelah bertahun-tahun mencari, mereka memutuskan bahwa seorang ahli jalan abadi yang telah gugur selama perang besar dewa dan iblis dikuburkan di dalam makam. Sebelum dunia surgawi Dao surgawi datang ke kandang pemakaman dewa, mereka mengirim ahli ke dunia abadi dewa Bilau untuk mengumpulkan esensi darah keluarga Kekaisaran Bangsa Dewa Bilau. Dengan esensi darah sebagai sumbernya, mereka menggunakan kemampuan tertinggi untuk merasakan tubuh fisik yang kuat dari leluhur keluarga Kekaisaran Bangsa Dewa Bilau. Makam di bawah kandang dewa beresonansi dengan esensi darah keluarga Kerajaan Bangsa Dewa Bilau. Kemungkinan tubuh fisik tertinggi disegel di dalam makam tidaklah tinggi, tapi setidaknya itu adalah leluhur keluarga Kekaisaran dari negara Dewa Bilau. Pasti ada harta karun di dalamnya dan mereka bahkan mungkin dapat menemukan petunjuk tentang tubuh fisik tertinggi. Hah ya! Para penggarap dari dua kekuatan dan para ahli yang direkrut datang ke suatu tempat yang jaraknya ribuan mil dari kam. Kaisar abadi keluarga Kin, Huang Lingyao, Long Sao Jun, dan Tuan Muda Kin semuanya pindah. Sebuah lubang besar sedalam lebih dari 100 kaki telah digali ke dalam tanah, memperlihatkan sebuah altar di bagian bawah dengan tanda abadi yang rumit dan misterius. Sufang sedikit mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Bas! Tiba-tiba, dia merasakan aura. Sufang terkejut saat mengetahui bahwa aura itu adalah segel surgawi kaisar penyegel iblis, yang beresonansi dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Mungkinkah makam abadi itu benar-benar terhubung dengan tubuh fisik tertinggi itu? Sufang sangat terkejut di dalam hatinya. Merekrut kultifator, turun dulu. Kaisar abadi dari dunia surgawi Kin besar berkata dengan suara yang agung. Orang ini memiliki alis yang tinggi dan wajah persegi, dan dia memiliki aura yang bermartabat. Semua pembudidaya yang direkrut memiliki kekuatan luar biasa dan semuanya ahli yang telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami niat Greatkin Celestial World? Mereka jelas akan menggunakan para pembudidaya yang direkrut ini sebagai umpan meriam untuk menjelajahi jalannya. Tiba-tiba, mereka semua ragu-ragu. Biksu Agung diam-diam mentransmisikan suara rohnya yang baru lahir, guru, makam kuno ini pasti sangat berbahaya. Masuk lebih dulu sama dengan mendekati kematian. Apa yang harus kita lakukan? Sufang menjawab dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Bersikaplah sesuai dengan keadaan. Biksu Agung tahu bahwa Sufang memiliki segala jenis kemampuan ilahi tertinggi. Melihatnya begitu tenang, dia merasa lega. Apa, kamu telah mengambil keuntungan dari keluarga Kin, tetapi pada akhirnya, kamu tidak ingin melakukan apapun. Kaisar abadi keluarga Kin mengangkat alisnya. Petir merembes keluar dari matanya, dan kekuatan ilahi yang dikaitkan dengan petir menyelimuti para pembudidaya yang direkrut. Seorang ahli berkata dengan keras, meskipun kami telah menerima hadiah dari keluarga Kin, mereka tidak mengatakan bahwa kami di sini untuk mati. Paling-paling, kami tidak menginginkan imbalan dan pergi begitu saja. Kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Menurutmu keluarga Kin itu apa? Kaisar abadi keluarga Kin bahkan tidak menyelesaikan kata-katanya dan tidak membuat segel tangan apapun. Teknik petir yang dahsyat dengan aura penghancur yang menakjubkan membombardir orang yang berbicara. Orang ini bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan pertahanannya dan langsung berubah menjadi abu. Kemampuan ilahi yang dikaitkan dengan petir yang sangat kuat, keluarga Kin yang mendominasi. Para pembudidaya yang direkrut secara alami tidak berani menolak lagi. Mereka semua terbang menuju altar di bawah. Begitu penggarap di depan mendekati altar, tanda abadi di atasnya meledak dengan cahaya memutar. Ini membentuk aliran udara spasial dan menyapu penggarap ini. Formasi spasial, aneh? Karena ini adalah makam abadi, mengapa ada susunan spasial yang dibuat khusus untuk memungkinkan orang masuk dan merampok makam? Su Fang sangat terkejut. Suara Luo datang dari batu giyok darah, ini adalah formasi spasial satu arah. Jelas sekali, makam abadi ini dibangun di kedalaman kandang pemakaman dewa. Namun, bahkan di zaman kuno, kultifator dengan formasi spasial sangat jarang. Memang sangat aneh membangunnya di luar makam abadi. Makam abadi ini tidak sederhana. Tak lama kemudian, giliran Su Fang. Saat dia memasuki formasi, biksu itu meraih lengan Su Fang dan tersedot ke dalam formasi bersama Su Fang. Kekuatan memutar spasial melilit tubuhnya dan dia jatuh dengan gila. Dengan perasaan tidak berbobot, bola meriam Su Fang jatuh ke tanah dan menghancurkan lingkaran batu besar di tanah. Beruntungnya, tubuh Su Fang lebih kuat dari sebelumnya. Dia hanya terguncang sampai darahnya bergolak. Bahkan biksu itu pun terguncang hingga muntah darah. Para pembudidaya lain yang masuk lebih dulu bahkan terluka parah. Ketika dia duduk, dia menemukan bahwa dia berada di sebuah gua yang luas. Ada bebatuan di sekelilingnya, dan dari beberapa celah bebatuan tersebut, terdengar angin dingin bertiup masuk. Seperti yang dikatakan Luo, inilah kedalaman kandang pemakaman dewa. Lebih dari seribu kaki di depannya, ada pintu batu di antara bebatuan yang dingin. Dia tidak tahu apa yang ada di baliknya. Patung-patung batu yang terlihat seperti aslinya berjaga di depan makam. Dilihat dari pakaian mereka, mereka adalah penggarap dao abadi kuno. Di bawah kakinya ada lapisan abu tulang yang tebal. Ada juga tulang yang belum sepenuhnya lapuk, jubah compang kemping, dan bahkan senjata dao. Bas dengungan. Rune dao tiba-tiba muncul di benaknya. Su Fang melepaskan akal sehatnya dan menemukan keberadaan segel surgawi kaisar penyegel iblis di pintu batu dan di dalamnya. Ada segel yang ditinggalkan oleh segel surgawi kaisar penyegel iblis di pintu batu. Hal yang sama juga terjadi di dalam pintu batu. Apa yang terkubur di makam abadi ini? Su Fang bingung. 1258. Ceritan melengking itu menarik perhatian semua orang. Ternyata seorang kultifator pernah mencoba terbang langsung menuju gerbang batu tersebut, namun ia menabrak sesuatu dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Dia jatuh ke tanah, tapi dia masih hidup dan terus berteriak. Ada lebih dari 300 kultifator yang telah memasuki kuburan abadi, dan ada juga lebih dari 500 ahli dari Great King Celestial World dan Heavenly Dao Celestial World. Mereka semua ketakutan dan tidak berani bertindak gegabuh. Beberapa pembudidaya yang sedang mencari harta karun di tanah menemukan bahwa banyak harta dao yang terkubur di dalam abu tidak lengkap. Beberapa di antaranya memiliki potongan yang sangat halus, sementara yang lainnya sangat terdistorsi. Harta karun dao yang kuat dari zaman kuno seperti mainan anak-anak. Mereka dipotong-potong dengan pisau atau dihancurkan menjadi bola dengan tangan yang besar. Huff! Ini yang terjadi jika kamu tidak mendengarkan perintah. Di sekitar makam abadi, para ahli kuno menggunakan keterampilan ilahi tertinggi mereka untuk merobek atau mengubah ruang dan membentuk batas. Berbeda dengan ruang semrawut lainnya, tidak ada aliran udara sehingga tidak dapat dilihat atau dirasakan. Berlarian sama dengan mendekati kematian. Orang yang berbicara adalah seorang tetua agung dari sekte matahari putih jalur surga. Dia hanya selangkah lagi dari alam enam jalan dunia abadi dan menjadi dewa surgawi. Suara mendesing. Semua orang kaget dan kaget. Keahlian ilahi yang mengerikan macam apa yang mampu membuat ruang seolah-olah itu adalah lumpur. Tugas Anda adalah terus-menerus menjelajahi tempat-tempat di mana terdapat robekan atau distorsi spasial dalam perjalanan menuju gerbang batu. Orang pertama yang mencapai gerbang batu akan diberi hadiah artefak tau tertinggi tingkat tertinggi dan seribu ramuan tingkat tertinggi. Yang lain juga akan diberi hadiah artefak tau. Jika kamu takut mati dan gemetar ketakutan. Mata tetua berambut merah itu bersinar dengan cahaya yang tajam yang menyapu seluruh kultifator yang telah direkrut membuat mereka merasakan tekanan yang besar. Kamu benar-benar hanya umpan meriam untuk menjelajahi jalannya. Sufang mencibir dalam hatinya. Dia diam-diam mengaktifkan kekuatan matanya yang sempurna untuk mengamati ruang di depannya. Karena tidak ada aliran udara, Sufang hampir tidak bisa melihat air mata samar atau distorsi di depannya. Namun, tidak sulit menemukan jalan yang relatif aman. Ingat, jangan mencoba menggunakan kemampuan ilahi atau orangmu untuk menyelidiki dan menyerang. Itu akan menyebabkan penghalang ruang berubah. Kamu tidak hanya tidak dapat menjelajahi jalannya, tetapi juga akan menyebabkan ruang robek dan terdistorsi. Menjadi lebih rumit, sekelompok sepuluh orang akan menjelajahi jalan dari berbagai arah. Selama Anda maju sejauh sepuluh kaki, Anda bisa istirahat dan menunggu ronde berikutnya. Kata lelaki tua berambut merah itu dengan suara yang agung. Merekrut para pembudidaya untuk menjelajahi jalur secara bertahap, Su Fang diatur untuk berada di belakang. Sementara yang lain tidak memperhatikan, dia langsung membawa biksu agung itu ke dalam ruang transformasi wadah di dalam tubuhnya. Para kultifator yang menjelajahi jalan tersebut menggunakan segala jenis kemampuan ilahi. Beberapa melepaskan Big Goblin, sementara yang lain menggunakan semua jenis kemampuan penginderaan ilahi. Mereka bergerak menuju pintu batu dari segala arah, gemetar ketakutan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mereka hanya berhasil maju sejauh sepuluh kaki sebelum kelompok pertama yang terdiri dari sepuluh orang semuanya jatuh. Pembudidaya gelombang kedua membutuhkan waktu lebih lama, tetapi mereka berhasil menjelajahi jarak yang lebih pendek. Mereka hanya berjarak 60 hingga 70 kaki sebelum mereka semua binasa di zona distorsi spasial. Baru pada saat itulah semua orang mengerti dari mana asal lapisan tebal abu tulang di tanah. Rupanya banyak orang yang sudah lama memasuki tempat ini, mencoba memasuki makam abadi. Namun, tak satupun dari mereka yang bisa menyentuh tepi pintu batu itu. Su Fang juga memperhatikan bahwa di antara kerangka di depannya, ada banyak tulang para pembudidaya ras iblis yang belum lapuk. Ada juga artefak iblis dan kostum ras iblis. Rupanya, bukan hanya penggarap dao abadi yang memasuki tempat ini. Setelah hampir 100 petani tumbang, mereka akhirnya berhasil maju sejauh lebih dari seribu kaki. Ini semua berkat seorang kultifator yang mengendalikan Big Goblin tipe kayu, yang berubah menjadi tanaman merambat. Dalam satu tarikan napas, mereka berhasil menjelajahi jalur aman sepanjang lebih dari 60 kaki. Namun, Big Goblin juga mengalami luka berat dan tidak dapat bergerak maju. Setelah kultifator ini kembali, lelaki tua berambut merah itu segera menghadiahinya dengan artefak dao kualitas terbaik dan ribuan pil obat. Selama periode ini, ada juga beberapa petani yang ingin melarikan diri. Namun, hanya ada formasi space array satu arah untuk memasuki tempat ini. Selain itu, kedua kekuatan tersebut juga memiliki kekuatan tertinggi yang mengawasi mereka. Jadi, kemana mereka bisa melarikan diri? Masih ada jarak lebih dari seribu kaki untuk mencapai pintu batu itu. Begitu mereka mencapainya, hampir tidak ada petani yang mampu bertahan. Kalian, pergi. Akhirnya giliran Sufang. Sekelompok 20 orang mengikuti tanda yang ditinggalkan oleh para penggarap di depan mereka dan tiba pada jarak lebih dari seribu kaki. Saat mereka hendak berpisah dan menjelajahi jalan setapak, seorang kultifator berjubah putih tiba-tiba membentuk segel. Aura menakjubkan yang menyerupai pusaran air meletus dan menyapu seorang penggarap di sampingnya, mengirimnya terbang ke depan. Membelanjakan. Kultifator itu menabrak zona distorsi ruang yang tidak terlihat. Tubuhnya terpelintir menjadi genangan darah di tempat dan berserakan di tanah. Yang lain semua kaget, dan satu demi satu, mereka lari mundur. Tidak hanya tingkat budidaya kultifator berjubah putih di alam dao kelima, dia juga mahir dalam sihir air. Dia menyapu tubuh tiga petani dan melemparkannya ke depan, menciptakan jalur aman sekitar 70 hingga 80 kaki. Giliranmu, nak, kultifator berjubah putih itu menyeringai pada Sufang dan hendak menyerang Sufang. Tanpa diduga, Sufang langsung bergegas ke depan. Dia tampak seperti bebek yang ketakutan, melesat beberapa langkah ke timur dan beberapa langkah ke kanan. Setelah beberapa saat, dia melompat ke atas. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh jarak lebih dari 100 kaki. Anehnya, dia tidak menemukan robekan spasial atau zona distorsi. Orang ini tidak sederhana. Orang-orang di belakang kaget dan terkejut. Bahkan lelaki tua berambut merah pun terkejut. Aku tidak menyangka orang lemah di alam Feder Immortal memiliki kemampuan seperti itu. Baguslah kalau kamu yang memimpin, jadi aku tidak perlu menyanyiakan kekuatan sihirku. Kultifator berjubah putih tidak terkejut sama sekali. Lalu, dia mengejar Sufang. Sufang mendorong kemampuan kesempurnaannya hingga ekstrim. Bersama dengan teknik penyusutan kehidupan, dia dapat dengan jelas merasakan bahaya fatal bagi kultifator lainnya. Dia bisa menemukan jalan yang aman dan segera meninggalkan kultifator berjubah putih itu lebih dari 300 kaki di belakang. Pada awalnya, kultifator berjubah putih itu mampu mengingat rute yang diambil Sufang. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk merasa kesulitan melakukannya. Kultifator berjubah putih itu mencibir dan mengeluarkan segumpal air. Setelah serangkaian riak, gumpalan air berubah menjadi humanoid transparan yang terbuat dari air yang menelan kultifator berjubah putih. Selanjutnya, sosok humanoid itu berubah menjadi aliran air dan menyerbu ke depan. Ketika dia menemukan robekan spasial atau zona distorsi, aliran air terpotong dan robek. Namun, meskipun aliran air di pelintir menjadi tetesan air, aliran tersebut dapat dengan cepat mengembun dan bergerak maju jauh lebih cepat daripada Sufang. Apa itu, Luo? Tahukah kamu, Sufang tercengang? Itu adalah sejenis makhluk spiritual tipe air. Ia berkultifasi dan berubah menjadi roh. Agak mirip dengan Wuling Goblin. Namun, roh tipe air ini bahkan lebih langka daripada Wuling Goblin. Setidaknya, aku belum pernah melihatnya itu sebelumnya. Saya hanya pernah mendengarnya. Roh tipe air ini dapat dengan bebas bertransformasi menjadi berbagai bentuk. Sangat sulit untuk dibunuh kecuali Anda menggunakan kekuatan suci tipe api untuk sepenuhnya menguapkan kekuatan hidupnya. Luo menjawab dengan batu giyok darah di tubuhnya. Kemudian, Luo mengingatkan Sufang, kamu memiliki kekuatan suci tipe api tertinggi. Tidak sulit menghadapi roh tipe air ini. Cepat dan pikirkan cara untuk melarikan diri. Melihat roh tipe air hendak menyusul, Sufang tidak berani gegabuh. Dia mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan dan kemampuan kesempurnaan. Pada saat yang sama, dia menggunakan fire cloud steps. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan baru kemudian dia menjauh. Pada saat ini, lelaki tua berambut merah di belakangnya berkata dengan lantang, kalian berdua, tolong tinggalkan bekas di sepanjang jalan. Saat kami memasuki makam abadi dan mendapatkan harta karun, kami pasti akan menghadiahi kalian berdua dengan mahal. Sufang tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menundukkan kepalanya untuk bergerak maju. Dari tubuh roh tipe air terdengar tawa liar kultifator berjubah putih. Huff, dunia abadi kin besar dan dunia abadi daus surgawi, semua harta karun di makam abadi adalah milikku. Kamu masih ingin aku menjadi umpan meriamu. Bermimpilah. Orang tua berambut merah itu marah dan cemas. Orang ini memiliki roh tipe air yang luar biasa. Kemungkinan besar dia akan memasuki makam abadi dan melarikan diri melalui celah bebatuan di sekitarnya. Tidak, saya harus memberi tahu dunia luar dan meminta kaisar abadi keluarga kin untuk mengambil tindakan dan dengan paksa menerobos robekan spasial dan distorsi di depan kami untuk menghentikan orang ini memasuki makam abadi. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, Sufang berhasil menerobos area berbahaya. Di depannya ada ruang terbuka lebih dari 100 kaki. Tanahnya ditutupi batu batah hitam. Dengan sapuan kemampuan kesempurnaannya, tidak ada robekan atau distorsi spasial, juga tidak ada bahaya lainnya. Sufang menginjak batu batah hitam itu. Siapa sangka tekanan yang sangat besar akan menyelimuti tubuhnya dari segala arah. Seolah-olah ada gunung yang menjulang tinggi menekannya. Kaki Sufang menjadi lunak dan dia langsung berlutut di tanah. Tulang-tulang di tubuhnya retak dan pecah, dan pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya pecah. Bukan hanya tubuh fisiknya, bahkan sirkulasi trukinya pun menjadi sangat sulit. Sial, tempat apa ini? Sufang dah kaget. Diok darah di tubuhnya mengejek, ini adalah jenis sihir spasial, medan gravitasi. Tidak hanya dapat melepaskan tekanan gravitasi yang sangat besar, tetapi juga dapat menekan dan mendistorsi semua jenis sihir. Master yang menciptakan makam abadi ini harus pandai mengendalikan ruang. Ia tidak hanya dapat merobek dan mendistorsi ruang, tetapi ia juga dapat menciptakan ruang gravitasi. Sungguh luar biasa, sangat luar biasa. Sufang tidak punya waktu untuk memperhatikan pujian lau. Dia sepenuhnya mengaktifkan tubuh kesempurnaannya dan menggunakan tubuh sejati transformasi darah. Kemampuan transformasi darah menyebabkan energi di tubuhnya meledak. Astaga! Gelombang pola darah keluar dari dagingnya dan menutupi kulitnya dengan rapat. Kijahat terbakar, dan dua tanduk darah yang mendominasi, tajam, dan pada tiba-tiba menyembur keluar dari bagian bawah bahunya. Saat ini, Sufang tampak seperti Iblis Surgawi yang tiada taranya. Tidak ada jejak bentuk dan aura seorang kultifator yang saleh. Dengan bantuan kekuatan fisik tubuh sejati transformasi darah, Sufang berdiri dan mengambil beberapa langkah ke depan. Meski tidak mudah, dia akhirnya bisa melangkah maju. Iblis Surgawi. Iblis menyelinap masuk. Kerumunan di belakang berseru. Mereka terkejut dan terkejut. Kultifator berjubah putih yang mengikuti tepi area gravitasi keluar dari tubuh roh air. Ketika dia melihat Sufang dalam kondisi tubuh sejati transformasi darah, dia juga terkejut. Lalu dia mencibir dengan jijik. Aku sebenarnya salah menilai. Itu adalah Iblis Surgawi. Tapi jadi apa? Anda bisa berubah menjadi Iblis Surgawi. Saya memiliki roh air. Sangat mudah untuk melewati sini. Dia ditelan lagi oleh roh air. Roh air berubah menjadi aliran air dan mengalir ke depan sepanjang tanah. Tekanan gravitasi yang sangat besar membuat roh air menempel sepenuhnya pada batu bata. Tapi itu masih mengalir ke depan dengan lambat. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada kecepatan Sufang. Sungguh monster spiritual tipe air yang aneh. Setelah belasan napas, aliran air menyusul Sufang. Suara bangga kultifator berjubah putih keluar, kamu seharusnya menjadi Iblis Surgawi sejati dari dunia Iblis. Kamu juga ingin mendapatkan harta karun di makam abadi. Sayangnya, kamu bertemu denganku. Kamu tidak hanya tidak akan mendapatkan harta karun itu di makam abadi, tapi kamu juga akan mati di tanganku. Haha. Sufang tiba-tiba berbalik. Mata merah darahnya menyala dengan cahaya berdarah. Lalu dia berkata dengan suara dingin, kamu pikir kamu bisa melakukan apa saja hanya karena kamu memiliki roh air. Anda tidak akan mendapatkan harta karun di makam abadi. Dan hidupmu serta roh airmu juga akan menjadi milikku. Begitu suaranya turun, tubuh bagian atas Sufang berubah menjadi nyala api. Kekuatan suci elemen api tertinggi meledak. Dia seperti Dewa Iblis Api. Dia perkasa dan menakutkan. 1259. Ah. Bagaimana Iblis Surgawi bisa memiliki kekuatan Dewa Elemen Api yang begitu menakutkan. Kultifator berjubah putih berteriak ngeri dari roh tipe air. Kekuatan suci elemen api adalah musuh bebuyutan roh tipe air. Ini secara langsung mengancam esensi kehidupannya. Terlebih lagi, kekuatan suci elemen api yang dilepaskan Sufang sangat luar biasa. Isinya adalah awan api ilusi dan kekuatan suci yang murni, serta racun gold. Meski ditekan oleh medan gravitasi, ia masih sangat kuat. Sufang telah melahap tubuh Daoyue Jingnian, dan tubuh fisiknya telah terlahir kembali dalam kekuatan hukuman guntur. Dia juga pernah berkultifasi ganda dengan perisuansin, sehingga kemampuan fisik mereka telah menyatu. Di bawah kondisi tubuh sejati transformasi darah, dia bisa menggunakan awan api ilusi pada saat yang bersamaan. Tidak hanya tidak saling mempengaruhi, tetapi juga saling melengkapi. Mendesis. Monster roh tipe air diselimuti oleh aura dewa elemen api Sufang. Ia hanya bisa bertahan kurang dari satu tarikan napas sebelum mulai mendesis dan mengeluarkan asap putih. Tubuh monster roh mirip air itu terus menyusut menjadi bola air berukuran itu berguling dan berfluktuasi, tampak seperti sangat kesakitan. Pria berjubah putih itu keluar dari tubuh roh tipe air dan segera melepaskan aura tipe air. Dia menyerang Sufang, berniat membunuh Sufang dan menyelesaikan krisis roh tipe air. Kultifasi orang ini sangat tinggi, dan kekuatan sucinya aneh dan mengejutkan. Namun, kultifator berjubah putih mengabaikan satu hal. Daerah ini memiliki belenggu gravitasi yang sangat mengerikan. Bahkan tubuh fisik Sufang yang sempurna hampir tidak dapat menahannya dan harus menggunakan tubuh sejati transformasi darahnya. Tubuh fisik orang ini jauh lebih rendah daripada Sufang, dan budidayanya juga ditekan. Dia langsung ditekan ke tanah. Kekuatan pertahanannya hancur, dan tubuh fisiknya runtuh di mana-mana. Bahkan jika dia memiliki kekuatan suci yang menentang surga, dia tidak dapat menggunakannya. Mendesis, mendesis. Tubuh fisik kultifator berjubah putih itu terbakar dan terkorosi, namun dia tetap bertahan dan berdiri dengan gemetar. Sufang merentangkan tangannya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan suci yang ganas. Sepasang tanduk berdarah tumbuh dari bahunya, dan dengan kepulan, tanduk itu menusup dada kultifator berjubah putih itu, menghancurkan tubuhnya. Memanfaatkan hal ini, roh tipe air, yang telah menyusut menjadi setengah dari ukuran aslinya, dengan putus asa meluncur keluar dari medan gravitasi. Kamu masih ingin melarikan diri? Cahaya abu-abu tiba-tiba muncul di mata Sufang dan menyelimuti roh tipe air. Ternyata roh primordial kedualah yang menyerang dengan energi primordial tertinggi. Meskipun monster spiritual atribut air ini memiliki keterampilan bawaan atribut air yang aneh, kesadarannya masih sangat lemah. Bagaimana ia bisa menahan kekuatan ilahi tertinggi dari esensi kehidupan kedua? Ia segera jatuh ke tanah, sebelum Sufang langsung menariknya ke dalam ruang transformasi wadah. Sufang keluar dari graffiti domain dan keluar dari kondisi tubuh sejati transformasi darahnya. Dia kembali ke keadaan normal dan melangkah menuju pintu batu. Orang tua berambut merah dari sekte matahari putih meraung, tidak bagus, dia akan memasuki makam abadi. Jangan khawatir, ada begitu banyak boneka yang dimurnikan dari tubuh para penggarap kuno di depan pintu batu, dan segel di pintu batu bukanlah sesuatu yang bisa dibuka oleh iblis surgawi setingkatnya. Suara agung terdengar, jadi ternyata kaisar abadi dari klan Qin juga telah tiba di makam abadi. Huang Lingyao, Long Shao Jun, Pangeran Besar Qin, dan ahli tak tertandingi dari kedua faksi juga masuk. Sufang mengaktifkan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya dan berjalan ke tengah patung batu di depan pintu batu. Tiba-tiba, dia menghentikan langkahnya. Patung-patung batu yang tampak hidup itu tiba-tiba dipenuhi dengan ki kematian. Tubuh mereka yang awalnya seperti batu mulai bergerak, lapis demi lapis berjatuhan dan berubah menjadi mayat. Lau mengingatkannya melalui giyok darah di tubuhnya, hati-hati, ini adalah boneka pemurnian mayat yang sudah kuceritakan sebelumnya. Mereka berbeda dari prajurit boneka iblis. Boneka pemurnian mayat dimurnikan dari mayat para penggarap dao abadi yang sudah mati. Meskipun metode serangan mereka sederhana, mayat mereka telah ditempa oleh benda spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan sekuat artefak dao. Boneka pemurnian mayat ini tidak lebih lemah dari tetua biasa. Ini adalah boneka pemurnian mayat. Su Fang dengan penasaran memandangi boneka-boneka itu. Dia awalnya berencana untuk menaklukkan beberapa dari mereka dan mempelajarinya dengan cermat. Tetapi ketika dia melihat kaisar abadi klankin muncul, dia segera mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, sepenuhnya menyembunyikan kisejati, roh primordial, kehidupan, dan aura lainnya. Tidak dapat merasakan aura Su Fang, boneka pemurnian mayat kembali ke keadaan semula. Di bawah tatapan semua orang, Su Fang dengan tenang berjalan ke pintu batu. Bagaimana ini mungkin? Boneka pemurnian mayat tidak menyerangnya. Orang-orang di belakang, termasuk kaisar abadi klankin, terkejut dan terkejut. Kamu berani mengambil harta dari dunia abadi kin besar dan dunia abadi dao surgawi. Anda sedang mendekati kematian, kaisar abadi klankin mendengus dingin. Petir keluar dari tubuhnya, membentuk aura yang mengesankan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju pintu batu. Ledakan, ledakan. Mereka bertabrakan dengan pertahanan petir kaisar abadi klankin, menyebabkan keruntuhan dan ledakan besar. Gelombang turbulensi spasial yang mengejutkan, distorsi spasial, dan getaran mengerikan menyapu kaisar abadi klankin. Meskipun kaisar abadi sangat kuat, dia tidak bisa berjalan dengan tenang di sini. Petir di sekujur tubuhnya terkoyak. Kemudian, immortal armor petir muncul di tubuhnya. Ada rune abadi dengan aura kuno di atasnya, yang melindunginya sampai dia keluar. Orang ini juga membayar mahal untuk ini. Tanda abadi pada armor abadi miliknya hancur, dan petir meredup. Jelas sekali, dia telah menderita banyak kerusakan. Setelah keluar dari distorsi spasial, dia memuntahkan setegup darah. Auranya yang mengesankan tiba-tiba melemah. Menatap domain gravitasi di depan, kaisar abadi ini memiliki ekspresi gentar di wajahnya. Dia menatap sufang dan berbicara dengan suara dingin, ada segel kuno di gerbang batu. Mengingat kekuatanmu, mustahil bagimu untuk membukanya. Aku menyarankanmu untuk berbalik sekarang dan bersujud kepada kaisar ini. Mungkin, ini kaisar mungkin akan mengampuni nyawamu. Sufang berjalan ke pintu batu seolah dia tidak mendengarnya. Kaisar abadi Klankin mengungkapkan niat membunuh yang dahsyat. Kemudian, dia duduk bersila di luar dan menelan pil untuk menyembuhkan lukanya. Dengan bantuan tahap kesempurnaan agung kaisar abadi dan teknik penyusutan kehidupan, Sufang dengan hati-hati merasakan segel di pintu batu. Segel kuno ini diciptakan oleh segel surgawi kaisar penyegel iblis. Ini sangat pasti. Pada saat ini, Sufang sudah dapat mengaktifkan segel surgawi kaisar penyegel iblis. Tidak sulit menggunakan segel ini untuk langsung membuka segelnya. Masalahnya adalah begitu segel surgawi kaisar penyegel iblis terungkap, delapan kekuatan dari kandang pemakaman dewa akan datang untuk memburunya dan merebut segelnya. Setelah menetap beberapa saat, Sufang berbalik dan membuat formasi. Itu tidak digunakan untuk bertahan atau menyerang, tapi untuk menghalangi pandangan. Kemudian, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk mengaburkan semua aura di area sekitarnya, sehingga tidak ada yang bisa merasakan apa yang terjadi di depan pintu batu dengan roh primordial mereka. Selanjutnya, Sufang mengeluarkan segel surgawi kaisar penyegel iblis dan membentuk segel untuk mengaktifkan segel tersebut. Membelanjakan aura deduksi dan disintegrasi meledak. Suan guang emas yang dibentuk oleh runedao yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari segel surgawi kaisar penyegel iblis dan mendarat di pintu batu. Siapa-siapa-siapa? Di bawah cahaya kemasan, segel pada pintu batu dengan cepat hancur menjadi rune abadi. Segelnya rusak. Menembus lapisan segel membutuhkan lebih dari 10 napas waktu. Ketika segel terakhir dibuka, pintu batu terbuka. Sufang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan lingkaran besar dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk memindai bagian dalam. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia melangkah masuk. Kaisar langit dia melihat Sufang membuat formasi untuk menyembunyikan pintu masuk. Kemudian, dia menggunakan roh primordialnya untuk merasakan pintu masuk. Ketidakpercayaan segera muncul di wajahnya. Kemampuan penginderaannya sepertinya dihalangi oleh kekuatan misterius, atau mungkin, tidak ada apapun di dalamnya. Bagaimana ini mungkin? Kaisar langit klankin bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Para ahli lain di belakangnya juga memiliki pemikiran yang sama. Kaisar langit klankin mengertakkan gigi dan bangkit dari tanah. Dia mengabaikan luka-lukanya dan melangkah ke medan gravitasi. Sama seperti kultifator berjubah putih, Kaisar langit dari klankin telah meremehkan kekuatan mengerikan dari medan gravitasi. Begitu dia menginjak tanah batah hitam, tubuhnya tenggelam dan dia berlutut. Kemudian, dia batuk lagi seteguk darah. Meskipun kekuatan Kaisar langit sangat mengejutkan dan tubuhnya lebih kuat daripada kultifator lainnya, dia masih jauh dari tubuh fisik tahap kesempurnaan Agung Sufang. Selain itu, Sufang juga menggunakan tubuh sejati transformasi darahnya. Sial! Kenapa ada gaya gravitasi yang begitu menakutkan? Bangun! Kaisar langit klankin meraung marah. Bersamaan dengan gemuruh guntur, aura mengerikan meledak, dengan kuat menolak gaya gravitasi menakutkan dari segala arah. Lalu, dia perlahan berdiri. Dengan kilat yang mengelilinginya, dia berjalan menuju pintu batu selangkah demi selangkah. Dia membutuhkan waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa untuk menempuh jarak lebih dari 300 meter. Ketika dia keluar dari medan gravitasi, dia merasa lelah dan luka-lukanya semakin parah. Merasakan aura kaisar langit klankin, boneka mayat yang halus itu mulai bergerak. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Jika itu terjadi pada waktu normal, tidak peduli berapa banyak tetua yang ada, kaisar langit klankin akan mampu memusnahkan mereka semua. Bagaimana harta karun dunia abadi kin besar dan dunia abadi dao surgawi bisa jatuh ke tangan iblis surgawi? Senior kin, izinkan saya membantu Anda. Asteris membelanjakan. Ternyata Huang Lingyao telah mengaktifkan Cloudskill Lightning Sword, menimbulkan aura yang mengejutkan. Pedang petir ki berenang di sekelilingnya seperti ular petir. Kemanapun ia pergi, kekuatan spasial akan hancur. Meskipun langkah Huang Lingyao lambat dan wajahnya pucat, dia tenang dan tidak tergesa-gesa. Wajahnya dipenuhi dengan arogansi tertinggi, dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Mengandalkan kekuatan ilahi tertinggi dari pedang petir Cloudskill, Huang Lingyao melewati perpecahan dan distorsi spasial. Tubuhnya sedikit gemetar, sepertinya dia telah menghabiskan banyak energi. Setelah memasuki medan gravitasi, Huang Lingyao melepaskan Dragon Ki miliknya lagi. Tubuhnya langsung menjadi sangat kuat. Dengan bantuan pedang tertinggi ki dari Cloudskill Lightning Sword, dia menahan tekanan yang menakutkan dan melewatinya dalam satu gerakan. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Kaisar Langit Kelankin. Pedang petir Cloudskill yang menakjubkan. Ada Huang Lingyao yang kuat. Setelah memasuki pintu batu, Su Fang tentu saja tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dia mengaktifkan segel surgawi Kaisar penyegel iblis lagi dan menyegel pintu batu itu lagi. Kemudian, dia langsung menuju ke altar kecil di depannya. Ternyata dibalik pintu batu itu bukanlah sebuah makam, melainkan sebuah gua dengan luas sepuluh kaki. Awan kelabu melayang di dalam gua, saat hingga dibadan terasa lengket dan langsung menimbulkan korosi pada kulit. Itu adalah gas beracun yang belum pernah dilihat Su Fang sebelumnya. Ini adalah racun pengikis iblis. Itu adalah racun yang khusus digunakan untuk menahan ras iblis. Bahkan ahli ras iblis seperti Kaisar Iblis Giyok Hitam akan kehilangan lapisan kulitnya jika dia menyentuhnya. Terlebih lagi, racun ini tidak hanya merusak tubuh fisik ras iblis, tetapi juga roh primordial. Lau mengingatkan dari dalam tubuhnya. Su Fang kaget. Dia merasa jika dia membiarkan hantu menelan racunnya, gas beracun ini akan berakibat fatal bagi ras iblis dan juga sangat beracun bagi para pembudidaya Dao Abadi. Itu hanyalah kelesatan tertinggi bagi para gol. Pada saat yang sama, dia melepaskan Daoyong. Budidaya orang ini juga didasarkan pada racun. Gas beracun ini pasti bermanfaat bagi budidayanya. Jika dia mengumpulkan lebih banyak dan memberikannya kepada penguasa lima racun di masa depan, itu juga akan sangat membantu untuk budidaya tubuh asli lima racun. Jika dia menggunakannya untuk menghadapi ras iblis. Lau berkata dengan heran, racun pengikis setan sangat berharga. Saya tidak menyangka ada begitu banyak di sini. Sepertinya ini bukanlah makam abadi. Mari kita lihat dulu apa yang ada di altar. Su Fang berjalan ke altar 1260. Yang disebut makam abadi tidak memiliki peti mati, tetapi hanya altar setinggi 10 kaki. Tanda-tanda di altar saling terkait, membentuk segel kuno yang kuat. Di atas altar, ada kolam berukuran 3 kaki persegi. Tentu saja, itu bukanlah air di kolam, melainkan cairan hitam. Itu semua dipadatkan oleh ki racun pengikis iblis. Luo mendecahkan lidahnya di dalam tubuhnya. Su Fang, keberuntunganmu terlalu bagus. Ini jelas merupakan senjata tajam untuk menghadapi ras iblis. Selama kamu menggunakannya dengan baik, racunnya bahkan bisa membunuh ahli kaisar abadi dari ras iblis. Bahkan kaisar abadi puncak ahli seperti yang mulia bigelap Anda bisa menjadi ancaman besar baginya. Hanya kumpulan ki racun pengikis iblis ini yang sebanding dengan alat dao tingkat raja, dan bahkan lebih berharga dari itu. Lebih berharga dari alat dao tingkat raja. Luo, kamu melebih-lebihkan. Saya tidak melebih-lebihkan sama sekali. Coba pikirkan, alat dao tingkat raja bisa disempurnakan, tetapi ki racun pengikis iblis diproduksi secara alami. Semakin banyak digunakan maka akan semakin sedikit. Terutama jenis racun yang dipadatkan dari ki racun pengikis iblis, bahkan lebih berharga. Sudah cukup bagus untuk mengumpulkan botol kecil di domain abadi ini. Sangat kuat. Su Fang sangat bersemangat. Ras iblis telah memperluas cakar jahat mereka ke dalam wilayah abadi ini. Dengan kumpulan ki racun pengikis iblis ini, dia akan memiliki kartu truf yang kuat untuk melawan para ahli ras iblis. Dia buru-buru mengeluarkan botol kosong yang digunakan untuk menyimpan cairan spiritual. Setelah mengisi 20 botol, kolam akhirnya mencapai titik terendah. Di dasar kolam muncul penampakan baru. Lampu merah terang menyelimuti kolam. Cahaya itu seperti cahaya darah, memancarkan ki dan darah yang menakjubkan. Ada rune abadi yang mengalir di atasnya, membentuk belenggu kekuatan ilahi. Dan di lampu merah, ada sebuah telapak tangan. Itu adalah tangan yang pucat dan halus. Siapa yang tahu sudah berapa puluh ribu tahun ia direndam dalam racun korosif iblis, namun tampaknya ia sama sekali tidak rusak. Selain itu, ia terus-menerus bertabrakan dengan segel cahaya darah. Sudah berapa lama sejak perang kuno antara dewa dan iblis, telapak tangan ini masih berusaha membuka segelnya. Entah itu telapak tangan atau segelnya, keduanya membuat Sufang terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Asteris Bas. Tiba-tiba, beberapa rune dao dari teknik penyusutan kehidupan muncul di benaknya. Setelah menganalisis aura rune dao, aura cahaya merah darah hampir sama dengan aura segel surgawi kekaisaran penyegel iblis. Dapat disimpulkan bahwa ahli yang menciptakan segel lampu merah darah dan tubuh fisik tertinggi adalah orang yang sama. Lao tiba-tiba menyadari, jadi begitu. Sufang bertanya dengan heran, Luo, apa yang kamu lihat? Bagaimana ini bisa menjadi makam abadi? Ini jelas merupakan jebakan bagi iblis. Sebuah jebakan. Tangan yang disegel oleh cahaya merah seharusnya adalah tangan iblis tertinggi, disegel oleh ahli dao abadi dengan cahaya merah dan digunakan sebagai umpan untuk memikat iblis ke sini. Coba pikirkan, susunan spasial searah, kesulitan memasuki tempat ini, dan racun pengikis iblis, jika mereka tidak ditargetkan pada ras iblis, lalu siapa yang mereka targetkan? Sufang berkata dengan bingung, tetapi kesulitan di luar tidak terlalu sulit. Tidak sekuat itu, jika bukan karena terlalu banyak waktu telah berlalu, kekuatannya pasti akan lebih dari 10 kali lipat dari sekarang. Akan sangat sulit bagi kaisar abadi tertinggi untuk masuk, kekuatannya dapat dilihat dari lapisan abu tebal di luar. Anda bisa datang ke sini dengan tenang, bukan karena kesulitannya tidak cukup sulit, tetapi karena Anda memiliki kemampuan tubuh fisik yang sempurna, teknik penyusutan kehidupan, dan segel surgawi kekaisaran penyegel iblis. Sufang memikirkannya dengan hati-hati dan akhirnya mengerti. Lau melanjutkan, vitalitas iblis sangat kuat, beberapa ahli iblis tertinggi sangat sulit dibunuh, sehingga mereka hanya dapat disegel. Tangan iblis ini, setelah jutaan tahun, masih memiliki vitalitas, jelas berasal dari ahli iblis tertinggi, dan memiliki daya tarik yang fatal terhadap iblis manapun. Racun pengrusak iblis bukanlah ancaman besar bagi para penggarap dao abadi, tetapi merupakan musuh fatal para iblis. Ada begitu banyak racun pengikis iblis di sini, jelas itu ditujukan pada iblis. Sufang bertanya lagi, tetapi iblis dapat mendeteksi gas racun pengikis iblis segera setelah mereka masuk, sepertinya tidak ada pengaruhnya. Kolam racun yang menyegel tangan iblis ini seharusnya menyembunyikan racunnya. Pastilah lepasnya segel yang menyebabkan gas racun melayang keluar. Siapa yang peduli apa tujuan membangun apa yang disebut makam abadi ini? Aku terlalu malas untuk menebaknya. Aku akan mengambil hartanya saja. Melihat cahaya berdarah dan tangan iblis, Sufang menelan ludahnya, matanya bersinar. Tangan iblis dari ahli iblis tertinggi jelas merupakan harta tertinggi untuk mengolah laut darah musim semi kuning dan tubuh sejati transformasi darah. Ada juga cahaya berdarah yang menyegel tangan iblis, menggunakannya sebagai sumber untuk menemukan tubuh fisik tertinggi, akan lebih mudah. Itu juga merupakan harta budidaya yang dapat digunakan untuk menyegel darah ahli iblis tertinggi. Jika hal itu sepenuhnya disempurnakan dan diintegrasikan, siapa yang tahu transformasi seperti apa yang akan terjadi? Dia mengeluarkan segel surgawi ke kaisaran penyegel iblis dan hendak membuka segelnya. Boom-boom-boom. Suara yang menggemparkan datang dari luar. Dari aura yang dia rasakan, itu adalah pedangki dari pedang guntur Yun Xiao dan kekuatan guntur kaisar abadi Klankin. Tidak bagus, kaisar abadi Klankin dan Huang Ling Yao ada di sini. Sufang buru-buru mendesak segel surgawi kekaisaran penyegel iblis untuk memecahkan segel cahaya berdarah itu. Cahaya berdarah itu bersinar dan menyusut menjadi setetes darah seukuran buah kenari, berjatuhan dan melonjak, memancarkan ki dan darah yang mengejutkan dan kekuatan ilahi yang tertinggi. Bahkan dengan roh esensi Sufang yang kuat, dia merasakan tekanan yang menyesatkan dan seluruh tubuhnya bergetar. Dia buru-buru memasang segel untuk menyegel darah dan memasukkannya ke dalam ruang transformasi wadah. Tangan iblis itu bergetar dan hendak terbang menjauh, kanannya. Telapak tangannya terbungkus cahaya petir, dan dia meraih tangan iblis itu. Tangan iblis itu meronta dengan keras. Kekuatan hukuman Guntur Sufang mengandung kehendak hukuman Dao Surgawi. Meskipun pemilik tangan iblis ini sangat kuat, tangan itu telah disegel selama jutaan tahun dan direndam dalam racun pengikis iblis. Dari sepuluh lapisan kekuatan, hanya satu lapisan yang tersisa. Ia dengan patuh ditundukkan oleh Sufang, disegel, dan dimasukkan ke dalam ruang transformasi wadah. Dua harta karun ada di tangannya. Sebelum dia bisa bahagia, pedang guntur hijau besar Ki tiba-tiba mengguncang pintu batu, menyebabkan kejutan besar. Huang Lingyao dan pembangkit tenaga listrik kaisar abadi dari dunia abadi Kin besar menerobos masuk. Ketika mereka melihat Sufang, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan keterkejutan. Serahkan harta karun itu. Kaisar abadi klan Kin meraung seperti guntur. Dalam sekejap, dia membentuk segel, dan sejumlah besar segel ditembakkan dari sela-sela tangannya. Seluruh pribadinya tampaknya telah berubah menjadi dewa petir. Dengan kepalan tangan kanannya, cahaya petir di tinjunya membawa aura penghancur yang menakjubkan, menyebar ke seluruh gua. Momentum yang deras menghancurkan segala perlawanan di depannya selangkah demi selangkah. Pembangkit tenaga listrik kaisar abadi tidak dapat lagi menekan Sufang saat ini. Roh primordial kedua berangkat. Sufang mencibir di dalam hatinya dan melepaskan iblis desolate yang dirasuki oleh roh primordial keduanya. Iblis desolate berubah menjadi iblis surgawi tertinggi, dan langsung menembakkan sidik jari iblis Ki yang ganas yang bertabrakan dengan tinju kaisar abadi Klankin. Setelah serangkaian ledakan, desolate devil dikirim terbang. Tubuhnya rusak parah dan api iblis yang mengerikan juga menjadi lemah. Di benteng depan demon daun, tubuh iblis desolate terluka parah dalam pertempuran dengan kaisar iblis Giyok hitam dan artefak daun miliknya juga hancur. Saat ini, kekuatannya rusak parah. Selain itu, Guntur adalah kekuatan yang paling menakutkan di alam. Itu sangat ganas dan kejam hingga ekstrim dan berspesialisasi dalam menahan ras iblis. Oleh karena itu, iblis desolate bukanlah lawan dari pembangkit tenaga listrik kaisar abadi Klankin saat ini. Serangan kuat kaisar abadi Klankin juga terguncang. Dia mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Saat dia hendak melepaskan para ahli dan goblin besar untuk melawan kaisar abadi Klankin dan Huang Lingyao sampai mati, seluruh gua mulai bergetar hebat. Retakan muncul di bebatuan dan aliran udara spasial yang menakjubkan menyembur keluar, menggulung pecahan batu dan membuatnya terbang seperti bola meriam. Tanah pun mulai pecah, seolah langit dan bumi sedang runtuh. Hukum dalam batu giyok darah Sufang berteriak seperti guntur, singkirkan tangan iblis yang tersegel itu, buat ruang di sini runtuh, dan pergi. Menatap Huang Lingyao dengan dingin, Sufang mengambil kembali iblis desolate. Ingin pergi. Huang Lingyao tiba-tiba menyerang, menebaskan kipedang petir hijau yang menyilaukan, membelah gua yang runtuh menjadi dua. Bebatuan dan turbulensi di sekitarnya langsung hancur. Hampir pada saat yang sama ketika Huang Lingyao mengaktifkan Cloudsky Thunder Sword, sebuah kuali yang tidak lengkap tiba-tiba terlepas dari tubuh Sufang, mulut kuali menghadap ke depan. Sebuah segel menghantam kuali, dan aura menakjubkan yang mengandung kekuatan guntur tertinggi keluar dari mulut kuali. Cahaya guntur berputar dan membentuk pusaran. Gemuruh. Pedang guntur hijauki yang datang dengan cepat sepertinya menemui daya tarik yang tak terlihat. Tiba-tiba ia mengebor ke dalam kuali, menyebabkan gemuruh guntur. Kuali hukuman guntur sepertinya akan meledak. Ia melebar dan meraung, tapi pada akhirnya, ia menjadi tenang. Kuali yang pecah memiliki lapisan kilau tambahan, seolah-olah telah memakan tonik yang enak. Serangan mengejutkan dari Cloudsky Thunder Sword bahkan bisa membunuh Kaisar Abadi, tapi pedang itu mudah diserap oleh kuali yang tidak lengkap. Tidak terduga. Mengejutkan. Sungguh tak terlukiskan. Pedang guntur kuali, salah satu dari sepuluh alat dao hebat, hanya biasa-biasa saja. Apakah pedang aslinya tidak sesuai dengan namanya, atau apakah orang yang mengaktifkannya tidak kompeten, tidak mampu mengeluarkan kekuatan alat dao? Suara mengejek Su Fang terdengar. Tubuh Huang Lingyao bergoyang, dan dia mengeluarkan setegup darah. Mengaktifkan pedang petir Cloudsky berulang kali hampir membuatnya kering. Pada saat ini, ki pedangnya sebenarnya tersebar secara aneh oleh kuali yang rusak, dan dia bahkan diejek oleh Su Fang. Seketika, hatinya yang arogan dan dingin terasa seperti ditusuk dengan pedang terbang, menunjukkan ekspresi jijik, dan kemudian melepaskan wujud manusia Raja Bulu Hijau yang tersedot ke dalam tubuhnya. Sosok Green Feather King bersinar, dan dia langsung mengebor ke dalam pusaran luar angkasa yang menakutkan dengan dominasi yang tak tertandingi, menghilang tanpa jejak. Saat ini, gua tersebut benar-benar runtuh. Ternyata itu adalah Big Goblin dengan kemampuan spasial. Apa identitas orang ini? Kekuatan mengerikan yang terbentuk dari hancurnya ruang 10 kali lebih kuat daripada turbulensi spasial umum yang disebabkan oleh ketidakseimbangan energi. Namun, Raja Bulu Hijau dengan tenang masuk, yang mengejutkan Kaisar Abadi Klankin dan Huang Lingyao. Ayo pergi. Kaisar Abadi Klankin membungkus Huang Lingyao, dan auranya meledak, melepaskan petir untuk membentuk domain di sekitar mereka, menahan distorsi spasial yang mengerikan dan kekuatan penghancur, dan melonjak ke langit. Dingerai yang jaraknya lebih dari 300 mil dari kam kedua kekuatan. Sebenarnya, itu bukanlah ngarai, tapi retakan dalam di bumi yang diciptakan oleh pedangki dari seorang ahli tertinggi selama perang kuno antara makhluk abadi dan iblis. Bentang alam serupa dapat dilihat di mana-mana di kandang pemakaman dewa. Saat ruang yang disebut makam abadi yang dibangun jauh di bawah tanah hancur, bumi juga runtuh. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan ngarai dengan cepat meluas ke kedua sisi. Suara mendesing. Seorang pria berjubah hijau terbang keluar dari aliran udara yang kacau, dan kemudian berubah menjadi green peng yang besar. Dengan kepakan sayapnya, peng hijau menyebabkan aliran udara spasial berfluktuasi. Dengan suara mendesing, peng hijau menghilang ke dalam ngarai seperti aliran cahaya. Green Feather King memperoleh basis budidaya dan esensi fisik dari Demon Kun, dan dengan demikian mengaktifkan kemampuan spasial bawaannya. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar iblis. Dia sudah memiliki kemampuan untuk mengontrol ruang, dan kecepatannya meroket. Bahkan kaisar abadi biasa pun tidak dapat menyusulnya. Terbang ribuan mil jauhnya dalam satu tarikan napas, Raja Bulu Hijau berubah kembali menjadi wujud manusianya dan mendarat di pegunungan terpencil. Sufang keluar dari ruang internal Green Feather King, dan kemudian melepaskan Wuling Goblin. Wuling Goblin menjadi lebih dari 10 kaki panjangnya, dan berdesir melalui celah di pegunungan, hingga menemukan sebuah gua kosong. Sufang muncul kembali, membuat formasi, dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dalam formasi tersebut. Dengan cara ini, aura apapun di dalam formasi tidak dapat dirasakan oleh dunia luar. Kali ini, bisa dikatakan dia telah menyodok sarang lebah. Dunia abadi hukum surgawi dan dunia abadikin besar harus mencarinya dengan panik. Sufang tentu saja harus berhati-hati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!